Wanita gagah perkasa jilid 5. Sebenarnya itu adalah hadiah yang ia tidak pernah harap. Ia suka angkat Hui Leong jadi ayah pungutnya disebabkan ia suka kepada sifatnya yang mirip dengan sifatnya sendiri, pun karena ia berkasihan orang telah ditinggal puteri dan bundiknya. Tentu sekali tak dapat ia tampik hadiah itu, yang merupakan hasil peryakinan beberapa puluh tahun. Terima kasih, ia mengucap sambil Pai Kui Pula. Setelah itu Ong Chiu Hei, Beng Chiu Hei dan Tui Heng pamitan kepada tuan rumah dan anak pungutnya. Gio Kloset minta Chiu Hei mewakili ia mengurus bentengnya, sedang Chiu Hei diminta gantikan pimpin tentara wanitanya, Chiu Hei suka terima tugas itu. Berat Gio Kloset untuk berpisah dari Ed Heng, hampir ia tak dapat lakukan itu. Hari sudah siang ketika Hui Leong dan anak pungutnya kembali ke dalam rumah untuk beristirahat sehabis mengantarkan Chiu Jau Hei bertiga. Hui Leong tidak jadi kesepian karena sekarang ada Gio Kloset sebagai kawan. Tiba-tiba jago Tiat Kicung itu kerutkan alisnya. Aku heran kepadamu, katanya pada si anak pungut. Tui Heng itu adalah anaknya orang berpangkat, nampaknya ia tidak bisa lenyapkah sifatnya itu, kenapa dengan dia kau bisa bergaul rapat? Gio Kloset tertawa, tetapi ia tidak menjawab payah angkat itu. Hui Leong bersenyum. Ia tidak memaksa meminta jawaban. Tapi justru itu satu cungteng, bujang pengawalnya. Masuk sambil membawa sebuah sampul karcis nama warna hitam. Menampak warnanya sampul itu, Hui Leong segera kerutkan alis. Orang itu tidak tahu adat kata Gio Kloset. L untuk karcis nama, warna kuning emas atau merah adalah tanda girang. Tapi ini adalah warna hitam. Inilah bukan biasanya. Coba kita buka dan lihat dulu, Hui Leong kata. Ia buka sampul itu akan baka karcis namanya di atas mana tertuliskan. Hormatnya Uye Yap Tojin dan Angin Tojin dari Butong San serta murid-muridnya. Tiat Hui Leong menjadi haran. Butong Ngoloo datang dari tempat ribuan Ia mencari aku, apakah perlunya kata dia sambil menduga-duganya. Mereka itu memandang dirinya sebagai golongan putih bersih, mereka biasa anggap aku sebagai kalangan sesat. Sekarang kenapa mereka datang berkunjung dengan laku menghormat? Tapi ia tidak berayal untuk segera perintahkan cungtengnya mempersilahkan tetamu-tetamunya masuk, ia sendiri lantas bersiap. Butong Ngoloo adalah lima tertua Butong Pei, di antara mereka itu, Uye Yap Tojin terhitung yang nomor dua dan Angin Toodye nomor tiga. Maka dapat dimengerti, dalam hal derajat dalam kaumnya, mereka berdua cuma ada di sebelah bawah Cie Yang Tojin, ahli waris dan pemimpin dari Butong Pei itu. Ketika dulu Tiat Huiliong datangi Butong San untuk tantang Cie Yang Tojin main-main dan ia dilayani bertanding oleh peraksek Tojin, tertua yang nomor empat, dalam pertandingan itu ia menang, nampaknya Uye Yap dan Angin tidak puas. Sekarang Huiliong ingat kejadian yang dulu itu, ia jadi curiga. Mungkin maksud mereka tidak baik, demikian ia ragu-ragu. Karena ini, meski ia tidak juri, ia toh merasa kurang enak. Tidak demikian dengan Gio Kloseed, ia berdiri di samping ayah angkatnya itu sambil bersenyum berseri-seri. Tidak lama, terpentanglah pintu ruang muka. Di muka tangga, Uye Yap Tojin dan Angin Tojin berdiri berendeng. Huiliong rangkapkan kedua tangannya menyambut dengan hormat. Sudah sepuluh tahun kita tidak bertemu, Gio Ye Tojin yang nampaknya masih sehat walafiat seperti sedia kalat tuan rumah berkata. Apakah Gio Yang Tojin juga baik? Wajahnya Uye Yap Tojin mendadak menjadi muram. Menyesal sekali suheng kami itu pada bulan yang baru lalu. Telah berpulang dan naik ke Nirwana, sahutnya dengan berduka. Huiliong terkejut, meski ia tidak utarakan itu pada wajahnya. Ia tahu ia didendam oleh Pek Se Tojin, tetapi terhadap Gio Ye yang ia mengaguminya. Sekarang barulah ia tahu kenapa rombongan butong P itu memakai sampul karcis nama warna hitam. Huiliong bersedih untuk wafatnya imam yang dihormatinya itu, hingga air matanya meleleh. Sungguh tidak disangka, katanya sambil menghela nafas. Sejak ini tidak ada lagi tertua yang dapat dengan pengaruh dan kebijaksanaannya membuat orang tunduk kepadanya. Kata-kata itu adalah satu pujian tinggi bagi Chie Yang Tojin, akan tetapi mendengar itu, Uye Yap dan Angin jadi merasa tidak enak sendirinya. Huiliong sendiri segera memutar tubuhnya menghadap arah selatan, lantas saja ia menjura tiga kali, sebagai tanda penghormatan terakhir terhadap ketua butong P itu. Selagi demikian, cuan rumah ini ingat sesuatu. Butong P kehilangan ketuanya, sudah seharusnya kalau diangkat penggantinya, bahwa karena wafatnya Seng Ketua, banyak yang harus dilakukan oleh murid-muridnya untuk mengurus jenazah dan upacaranya. Kenapa sekarang Uye Yap dan Angin dapat kesempatan mendatangi rumahnya ini? Mungkinkah mereka ini lebih mementingkan soal perselisihan? Tapi dipikir sebaliknya, itulah tidak mungkin. Oleh karena tidak mau dibikin pusing dengan keragu-raguannya itu, akhirnya Huiliong segera menanyanya langsung, entah kedatangan Jie Wielo Otiang ini dengan maksud apa? Uye Yap Tau Jin memandang kesekitarnya seperti sedang mencari apa-apa. Ada dua urusan untuk mana kami mohon keterangan, jawab ia dengan suara adem. Pertama, kami ingin tahu, apakah di rumah Tuan ini ada murid kaum kami yang bernama Tuit Heng? Untuk apa kalian datang cari Tuit Heng Gio Closet nyeletuk mendahului ayah angkatnya? Apakah dia hendak dipanggil pulang untuk urus perkabungan? Uye Yap lirik Nona itu. Ia memang tahu bahwa Tia Tui Liong mempunyai seorang gadis nama San Ho yang jumawa sekali, maka ia duga, Nona ini San Ho adanya maka diam-diam ia bersenyum, karena ia anggap Nona itu tidak kenal adat peradatan partai kami hendak memenuhi pesan terakhir dari Jie Yang Tau Otiang yang hendak mengangkat Tuit Heng menjadi ahli warisnya Uye Yap menjawab. Maka itu kami datang kemari untuk sambut dia pulang. Mendengar itu, Gio Closet gerang berbareng terperanjat. Ia gerang karena It Heng yang masih begitu muda telah diangkat menjadi ahli waris untuk mengepalai Butong Pei. Dengan sendirinya, dia menjadi pemimpin umum dari Rimba Persilatan, walau bukan pemimpin resmi. Dan yang membuat ia terperanjat adalah dengan pihak Butong ia telah berselisih, Maka dengan It Heng menjadi ketua untuk selanjutnya mungkin ia sukar mendekati pemuda pujaannya itu. Melihat Uye Yap Tau Otiin bersikap jumawa, Hui Leong juga jadi dingin hatinya. Sungguh tidak kebetulan kedatanganmu ini, ia menyaut. Baru saja Tuit Heng keluar dari sini. Hui Leong percaya, dengan keterangannya itu, Uye Yap Tau Jin beramai akan segera berlalu untuk menyusul It Heng. Tapi dugaannya ini meleset. Adakah itu benar Uye Yap bertanya? Baiklah, kami akan berdiam di sini untuk menantikan padanya. Dan mereka lantas ambil tempat duduk. Hui Leong heran, dan tidak mengerti, tapi sesaat saja segera ia sadar dan ingat, bahwa di dalam karcis nama ada disebutkan, dua imam itu datang sambil mengajak murid-muridnya. Maka sebentar lagi tentulah akan datang lain rombongan, untuk menyambut ketua mereka yang baru diangkat. Pasti penyambutan mesti dilakukan dengan suatu upacara. Dua orang ini adalah paman gurunya It Heng, tugas mereka tentunya untuk membantu saja, guna mendampingi ketua yang usianya muda itu. Ingat kepada tata tertib dari kaum butong itu. Hui Leong tertawa di dalam hati. Ia pun percaya, akan kedatangannya lain rombongan, It Heng yang belum lama pergi itu akan kesomplokan di tengah jalan, jadi tidaklah heran kalau Uye Yap dan Angin hendak menantikan di rumahnya. Namun ia toh tetap masih bersangsi. Numpang tanya, Ji Uye Toh Tiang, bagaimana pandai kalian mendengar berita? Berkata dia kepada kedua imam sambil rangkapkan kedua tangannya. Bagaimana caranya maka kalian ketahui Tu It Heng berada di gubuku ini? Uye Yap tidak menjawab, sebaliknya ia perlihatkan tampang yang sungguh-sungguh. Sekarang ada giliran maksud kedatangan kami yang kedua, dia kata, suaranya pun kaku. Mau atau tidak, Hui Leong jadi gusar. Silakan sebutkan katanya. Bagaimana sebenarnya kematiannya Ceng Kian Toh Jin terjadi imam itu tanya? Hui Leong mencelat bangun, ia kaget dan murka. Jadi kaulah yang hari itu tulis surat budek itu tegurnya. Betul jawabnya si imam. Jikalau begitu, teranglahkah salah janji demikian Hui Leong menegur, yang ia pun tertawa lingin. Sekarang Toh masih belum kasih, bukan si imam mengejek. Uye Yap dan Angin datang berombongan bersama enam murid dari tingkat kedua, enam murid itulah yang mesti menyambut It Heng secara resmi. Uye Yap dan Angin hanya mengantar dan memimpin untuk memberikan pelbagai pengunjukan. Seharusnya mereka menuju ke Siam Sai Utara, ke rumah keluarga Tu, akan tetapi di luar sangkaan mereka, begitu memasuki wilayah Siam Sai Utara itu, mereka dapatkan satu tanda rahasia dari Ceng Kian Toh Jin yang malang itu di rumah penginapan. Dari tanda itu taulah mereka, Ceng Kian Toh Jin telah orang curangi dan sedang bersembunyi untuk berobat di bukit Ceng Hong San murid-murid Butong Pei tersebar di mana-mana, di antara mereka itu ada yang lantas datangi Uye Yap Toh Jin memberitahukan halnya Hui Leong kedapatan di sebuah rumah penginapan. Ceng Kian Toh Jin itu adalah sahabat kekalnya Butong Ngolo, maka Uye Yap sudah lantas mendaki Ceng Hong San di mana ia dapat cari imam yang bercelaka itu, yang benar-benar sangat buruk nasibnya, disebabkan lukanya yang parah tidak dapat pengobatan, ketika itu dia sudah tidak bisa bicara lagi. Atas pelbagai pertanyaannya Uye Yap, Ceng Kian hanya dapat menulis di tanah, tanyalah Tia Toh Wilyong. Ceng Kian sudah menjelaskan segalanya kepada Tia San Ho, ia percaya nona itu pasti akan menyampaikannya kepada ayahnya, maka itu ia suruh Uye Yap pergi pada Hwilyong saja. Demikian Uye Yap Toh Jin datang untuk sekalian menegur. Karena dia telah salah mengerti. Dia menyangka Hwilyong yang aniaya Ceng Kian. Dengan melihat keadaan luka itu dia tahu Ceng Kian tiada mempunyai harapan dapat ditolong lagi. Maka dia lantas saja berangkat pulang dengan kegusarannya yang sangat. Dia pun lantas tulis surat budeknya itu kepada Hwilyong, yang dia kirim ke rumah penginapan di mana Hwilyong singgah. Dia menjanjikan pertemuan di atas bukit, supaya dia bisa membuat perhitungan di depan jenazahnya Ceng Kian Toh Jin. Uye Yap sengaja mengirimkan surat budek. Karena dia khawatir, karena juri terhadap Butong Ngolo, Hwilyong nanti tidak berani terima tantangan itu. Uye Yap sudah mengatur untuk menetapkan janji pertemuan itu, tapi baru dia kirim surat kalengnya itu, tiba-tiba datang berita lain, yang penting. Itulah kabar bahwa entah apa sebabnya, rumah keluarga Chu telah ditutup pembesar negeri, bahwa orang-orangnya keluarga itu bubar semuanya. Orang menduga bahwa keluarga Chu tersangkut perkara besar. Uye Yap beranggapan, perkaranya Ceng Kian dapat ditunda, perkaranya Hit Heng harus didahului, maka itu ia telah tidak dapat menepati janjinya terhadap Hwilyong. Ia sudah lantas pergi ke rumahnya Hit Heng tapi di sana ternyata Hit Heng sudah ditangkap dan dibawa ke kota Yanan. Ketika Uye Yap menyusul ke dalam kota, ia dapat kabar bahwa Hit Heng sudah ada orang yang menolongnya ia menjadi gelisah dan ibuk sekali. Ia lantas cari keterangan lebih lanjut. Dalam penyelidikan ia itu Uye Yap dengar Hit Heng mempunyai hubungan dengan Ong Chiaw Hie. Ia tahu, Ong Chiaw Hie adalah putranya Ong Kien di Wayaupo, maka ia ajak rombongannya pergi kepada orang Si Ong itu. Kien belum tahu hal putranya dan Hit Heng itu, dia hanya berikan keterangan bahwa Seng putra sedang berpergian ke rumah Tiat Hwilyong di Liyongbun, Soasai. Ong Kien tidak bersahabat kekal dengan Butong Ngolo, tapi ia tahu bahwa pihak Butong tidak terlalu memandang mata pada kaum merimbah hijau, Lokling. Ini pun sebabnya kenapa ia tidak mau omong banyak, hingga ia tidak jelaskan juga halnya Gio Kloset dan Tiat Hwilyong. Uye Yap sudah berjanji untuk adu kepandayan, bahwa kepergiannya Ong Chiaw Hie sebenarnya adalah untuk menolong nona tunangannya. Uye Yap Toh Jin ambil kesimpulan, untuk mendapatkan Hit Heng ia perlu cari Chiaw Hie, dan untuk cari Chiaw Hie, ia mesti pergi ke rumahnya Tiat Hwilyong. Maka ia anggap tepat kalau ia pergi ke Tiat Kicung, dengan demikian sekaligus ia dapat selesaikan dua urusan. Demikian Uye Yap dan rombongannya sampai di Tiat Kicung pertama untuk menanyakan halnya Hit Heng, kemudian membuat perhitungan untuk kematiannya Ceng Kian Toh Jin. Tentu saja Hwilyong juga menjadi gusar. Jadi Gio Wye Toh Oti yang percaya benar bahwa kebinasaannya Ceng Kian Toh Oti yang itu adalah perbuatanku akhirnya Tuan Rumastanya dengan hati mendongkol. Benar Uye Yap jawab terus terang secara jantan. Hwilyong merasa sangat terfitnah, amarahnya meluap. Sambil berjingkrak ia ayunkan sebelah tangannya. Uye Yap Toh Jin, kau pandang Tiat Hwilyong orang macam apa dia menegur dengan nyaring. Imam itu menangkis sambil tertawa mengejek. Kau sendiri yang telah berbuat, buat apa kau tanya aku lagi dia jawab. Dia pun panas hatinya. Tiat Hwilyong habis sabar. Ia menggeram. Kedua tangannya segera dipentang ke kiri dan kanan dalam gerakan pekuan tamlawi yaitu lutung putih mencari jalan, kedua tangan itu menggunting pundak lawan. Uye Yap juga lompat mencelat seraya buka kedua tangannya dalam dua rupa gerakan yaitu Sam Hoan Tau Goat. Tiga melibat dan mengikat rembulan dan Honghut Suwilyu. Seng angin mengebut yang liu meroyot, secara begitu pecahlah serangannya Tuan Rumah. Hwilyong tertawa dingin dan mengatakan, Memang aku tahu, setelah wafatnya Cie Yang Tau Tiang, kalian beberapa gelintir imam yang cupat pikiran, pasti tidak akan melepaskan aku. Hektometer, Rim. Jikalau benar-benar, kau tidak puas, marilah kita piebu pula. Dengan mengajak pula piebu, itulah sebagai sindiran, karena salah satu di antara Butonggolo telah pernah dipecundangi. Tetapi sebenarnya, walaupun Uye Yap Tau Jin tidak puas terhadap ketua dari Tiat Kicung ini, dia tidak mendendam dari hal kekalahannya Pekse Tau Jin itu, hanya karena urusan. Ceng kian dan orang menyangkal, dia jadi panas hati hingga dia tak dapat kendalikan diri lagi. Maka dia lantas pasang kuda-kudanya. Bangsa tua, jikalau kau mau piebu, mari kita segera mulai dia pun menantang. Mustahil aku dijuri terhadapmu. Ceng kian Tau Ti yang sedang menantikan kau di neraka, jikalau kau mempunyai pesanan terakhir, baikkah siang-siang beritahukan itu pada orang-orangmu. Kau ngaco. Mari rasai tanganmu. Dalam murkanya yang meluap-luap, Hui Lyong menyambar kepada muka orang. Ia menyerang dengan pukulan Tiat Piepe Chiw, tangan Piepe Besi. Hui Lyong mundur bukan melulu untuk berkelit diri, tapi sambil mundur ia juga menghajar lengannya Tuan Rumah, yang dia incar jalan darahnya dengan dua jari tangannya. Hui Lyong tarik pulang tangan kanannya itu. Justru orang tarik pulang tangannya itu, tangan kiri Hui Lyong menggantikan tangan kanannya menyerang, kali ini ia menggunai kepalan. Hui Lyong tolak kepalan musuh itu, hingga ia mundur tiga tindak. Tapi juga Uye Yap turut mundur karena kerasnya tolakan itu. Orang telah binasakan Ceng Kian Tau Ti yang ada apa sangkutannya dengan aku tanya Hui Lyong, yang masih penasaran. Kenapa kalian sembarang menuduh aku? Jikalau kalian tidak mengaturkan maaf, jangan harap kalian bisa keluar dari pintu rumahku ini dengan masih hidup. Akan tetapi setelah bentrokan itu, ketua Tiat Ki Chung sadar bahwa Piyabu dan kebinasaannya Ceng Kian Tau Jin adalah dua persoalan yang tak dapat dicampur baurkan menjadi satu. Kebinasaannya Ceng Kian mesti dibikin terang lebih dahulu. Uye Yap pun nampak ragu-ragu karena seruannya Tuan Rumah. Apakah kau bicara dengan sebenar-benarnya dia menegasi? Terserah padamu percaya atau tidak serunya Hui Lyong. Ketahuilah olahmu bahwa aku pun hendak menuntut balas untuk Ceng Kian Tau Ti yang. Tetapi Piyabu pun kita harus lanjutkan juga. Mengertikah kau sekarang? Kata-katanya ini ditutup oleh serangan sepasang tangannya. Melihat serangan yang hebat itu, Uye Yap gunakan kedua tangannya untuk memunahkan, tangan kirinya menangkis sambil melibat, begitu juga tangan kanannya. Hui Lyong biarkan tangan kanannya hendak dilihat lawan, tetapi tangan kirinya dilonjorkan terus untuk menoblos libatan, guna menghajar pilingan si imam. Di antara Butong Ngolo, Uye Yap cuma berada di bawahan ketuanya, bisa dimengerti ilmu silatnya tidak sembarangan, maka walaupun Tuan Rumah pertunjukan kelihayannya, ia masih dapat gelitkan kepalanya, ia sambut serangan itu dengan pundaknya, hingga terdengarlah suara keras, duk adalah setelah itu, ia terus libat tangan kiri penyerangnya. Serangan kepada pundaknya itu membuat matanya berkunangan walaupun ia tangguh, ia toh merasakan hebatnya serangan itu. Di lain pihak, Hui Lyong juga merasakan sakit sekali kepada tangan kirinya itu, mencoba mendorong, tapi Uye Yap dengan tangan kanannya menahan, sehingga terjadi perkutatan antara mereka. Maka mereka sama-sama tidak mau melepaskan tangannya yang terlibat dan tercekal, maka sekarang keduanya mengandalkan kepada tenaga ambekan dan kuda-kuda kedua kakinya. Mukanya Uye Yap pucat, napasnya memburu. Tapi juga Hui Lyong merasakan tulang-tulang lengannya sakit sekali. Baru sekarang keduanya menyesal kenapa tadi mereka umbar nafsu amarahnya, sekarang menyesal pun sudah kasib. Angin Tojin melihat hebatnya keadaan, ia memikir datang sama tengah untuk memisahkannya, tetapi baru saja ia memikir, satu tubuh lain sudah berkelebat, lantas ia tampak Giyokloset, yang berbaju putih, sudah sampai di sampingnya Uye Yap dan Hui Lyong berdua. Ia telah didahului orang. Giyokloset tulurkan kedua tangannya masing-masing menyambar ketiaknya Uye Yap Tojin dan Tiat Hui Lyong, hingga keduanya merasakan sangat geli, dengan demikian kendorlah ambekan mereka masing-masing. Maka dengan gunai ketikannya yang baik itu, Sinona tarik dua lawan itu, hingga mereka terpisah satu pada lain. Uye Yap kaget bahna herannya Angin juga heran untuk kesehatannya Nona ini. Giyokloset tertawa. Giyokloset yang sudah berusia lanjut, kenapa kalian sama pandangan seperti aku yang muda kata dia? Uye Yap atur napasnya supaya tidak mengorong lagi. Apakah kata dia menegasi? Aku maksudkan kebinasaannya Cengkian Tojin, sahut Nona ini. Mula-mula aku pun menyangka dia dibinasakan oleh Tiat Loong Hyong maka seperti Totiang, tidak tanya hijau atau merah atau putih, terus saja aku serang padanya. Kalau aku ingat kesembronoanku itu, aku tertawa sendirinya. Uye Yap menjadi haran. Apa? Apakah kau bukan puterinya Tiat Hui Lyong? Dia tanya. Siapa kata bukan puterinya? Si Nona jawab. Dia tertawa. Imam itu mendengkol. Ha, kau main gelat terhadap aku tegurnya. Pada waktu itu di luar terdengarlah suara berisik dari tindakan banyak kaki. Angin segera saja lompat untuk melihatnya. Tuh It Heng datang terdengar dia berseru. Uye Yap segera menoleh, begitu pun Giyokloset dan Hui Lyong. Memang juga, It Heng telah bersomblokan dengan rombongan butong Pei. Sehabisnya pamitan dari Giyokloset, It Heng lakukan perjalanan dengan lenyap kegembiraannya. Ia biarkan kudanya jalan seenaknya di sebelah belakang Ong Chiao Hie dan Beng Chiu Hie. Ia melamun mengawasi pemuda-pemudi. Itu jalankan kudanya sambil berendeng. Mau tidak mau ia jadi ingat Giyokloset. Su Su Teh tiba-tiba ia dengar panggilan dari arah depan. Ia heran dan angkat kepalanya. Ia tampak serombongan penunggang kuda yang mendatanginya cepat sekali. Ong Chiao Hie yang jalan di depan segera menahan kudanya. Beberapa penunggang kuda itu pun lantas berhentikan kuda mereka, semuanya pada lompat turun. It Heng segera kenali mereka itu. Yang paling depan adalah Gie Xin Seng, murid kepala tingkat kedua dari Chie Yang Tao Jin, atau Su Hengnya sendiri. Di belakang Su Heng ini ada lima orang lain, di antaranya terdapat Keng Chiao Lem. Mari belajar kenal kata pemuda kita setelah ia sambut Su Hengnya itu, untuk diperkenalkan pada Chiao Hie dan Chiu Hie. Chiao Lem yang sudah kenal pemuda Xiong itu menjadi likat sendirinya mengingat lelakonnya dahulu. It Heng menanyakan maksud Su Hengnya pergi merantau. Apakah kau belum ketemu Gie Susyok dan Sam Susyok Sin? Seng balik tanya. Apa? Apakah kedua Susyok pun datang It Heng heran? Sin Seng segera mengucurkan air mata. Pada bulan yang lalu tanggal 9, Su Hu telah wafat, kata ia dengan sedih. It Heng kaget, ia menangis dengan tiba-tiba, tubuhnya terhuyung hampir dia jatuh. Memang ia pandang gurunya, Chie Yang Tao Jing, bagaikan orang tua sendiri. Sudah 12 tahun guru itu merawat dan mendidik ia, maka ia ingat budi gurunya yang besar itu. Tetapi sekarang, sebelum ia bisa membalas budi, Seng Guru telah tinggalkan ia untuk selama-lamanya, malah tanpa dapat kesempatan untuk bertemu lagi. Sin Seng tubruk Sute E itu agar tidak roboh. Jangan bersedih, Sute E, ia menghibur, dan ia berbisik, dengan wafatnya Su Hu, maka kaulah yang mesti bertanggung jawab untuk butong P kita. It Heng angkat kepalanya. Ia sekair matanya. Apa Su Heng bilang? Su Hu telah memesannya supaya kau yang menjadi ahli warisnya. It Heng terkejut. Tak mungkin katanya. Di atas kita masih ada empat susiok. Kenapa Su Hu kehendaki aku yang pegang pimpinan sebabnya ialah kau Bun Bu Chau Ancai, Sute E, Sin Seng. Berikan keterangan. Kau cerdas dan bersemangat, untuk kemajuan partai kita, kaulah yang dibuat harapan. Semua saudara setujui pesan Su Hau, semua tidak ada yang tidak memuji Su Hu telah memilih penggantinya yang tepat. Bun Bu Chau Ancai sama dengan lengkap pengetahuan ilmu surat dan silat. Sehabisnya mengecapkan kata-katanya itu, Gie Sin Seng terus memberi hormat pada Sute E itu, dalam kedudukannya sebagai Chiang Bun Jin, ketua, kemudian diturut oleh Keng Chiao Lam dan yang lain-lainnya saudara-saudara seperguruannya. It Heng sibuk membalas hormat itu. Inilah hebat, kata dia kepada saudara-saudara seperguruannya itu. Soal ketua ini baik ditunda dahulu, nanti sesudah aku pulang ke gunung, baru kita damaikan pula. Tetapi kau jangan ragu-ragu lagi, Sute E, Sin Seng membujuknya. Sekarang baiklah kita tengok dulu Jie Susiok dan Sam Susiok. Keng Chiao Lam mengajak. Di mana adanya kedua paman guru itu It Heng tanya. Di sana, di Tiat Kicung, Sin Seng jawab. Ketahuilah bahwa dengan susah payah barulah kami ketahui kau berada di sini, Chiao Lam mengatakannya pula. Untuk aku seorang kedua Susiok dan saudara-saudara telah melakukan perjalanan jauh dan sukar, sungguh tidak enak hatiku, ujar It Heng sambil menepas air matanya. Aku khawatir akan mensiasiakan harapan suhu dan semua Susiok dan saudara-saudara. Oleh karena ini, It Heng terpaksa berpisahan dengan Chiao Hie dan Chiu Hie, saking berduka, ia sampai mengeluarkan air. Mata, sepasang pemuda-pemudi itu pun bersusah hati seperti dia. Su Heng, mengapa kau berada bersama bocah itu tanya Chiao Lam sesudah Chiao Hie pergi jauh. Kenapa balik tanya kakak seperguruan ini? Dia adalah putranya Ong Ki In itu penjahat besar dari Siam Sai Utara kata Chiao Lam. Itulah aku sudah ketahui, sahut It Heng. Mendengar ini, Sin Seng terperanjat. Ia adalah murid kepala dalam tingkat kedua tetapi ia adalah saru manusia biasa saja, selagi ia setuju sangat It Heng diangkat jadi Chiang Bun Jin, dengan melewati padanya, ia juga sangat menjunjung segala aturan dari Butong Pei. Jadi dia adalah pemuda yang menunggang kuda putih yang dahulu menemani kau di perjalanan dia menegasi Chiao Lam. Betul, sahut Chiao Lam. Memang, ketika dahulu ia pulang sehabis mendapat hinaan itu, ia telah beber pengalamannya itu, hingga semua orang Butong mendapat tahu. Su Tue, Sin Seng lantas kata pada It Heng. Kau sekarang telah menjadi Chiang Bun Jin, maka dalam gerak-gerikmu selanjutnya kau harus berhati-hati karena kau harus menjadi teladan bagi sesama saudara kita. Terima kasih, Su Heng, aku nanti ingat baik-baik nasihatmu ini, kata It Heng dengan terharu. Hanya baiklah diketahui, di dalam kalangan rimba hijau ada banyak orang-orang gagah sejati. Kita tidak menjadi berandal, aku anggap tidaklah melanggar aturan jikalau kita bersahabat dengan mereka. Kau benar juga, Sin Seng kata. Tapi aku dengarong Chiao Hie itu berkomplotan dengan bangsat perempuan Giyoklosal. Kau telah ketahui bahwa Giyokloset itu pernah mebegal engkongmu. Mukanya It Heng bersemu merah. Akan tetapi engkong tidak mendendamnya, kata dia, suaranya tidak pedas. Keng Chiao Lam menjadi sangat tidak puas. Apakah saudara Tsu pernah ketemu Giyokloset It Heng mengangguk? Sekarang pikiranku sedang kusut banyak yang aku hendak bicarakan kepadamu. Baik lain kali saja, ia berkata saudara Keng, Pada tahun yang lalu kau telah antar engkongku, aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Ia lantas menjura kepada adik seperguruan itu. Dengan tersipu-sipu Chiao Lam membalas hormat, tetapi mukanya tampak kemerah-merahan. Kepandaianku rendah sekali, aku tak berdaya melindungi engkongmu. Ia mengakuinya Su Heng, walaupun kau tidak tegur aku, sendirinya aku sudah merasa malu. Sudahlah, jangan sebut-sebut pula urusan itu, Giyokloset. Sin Seng memotong. Su Su T sekarang telah menjadi Chiang Bun Jin, maka kau tak usah khawatir di belakang hari dia tidak akan tolongi kau melampiaskan penasaranmu itu. It Heng jalankan kudanya perlahan-lahan. Ia benar-benar sangat kusut pikirannya. Ia sudah menduganya bahwa saudara-saudaranya itu memusuhi Giyokloset. Ia hanya tidak sangka mereka memusuhinya secara demikian hebat, lapun gelisah juga, karena ia tahu waktu itu Giyokloset berada di Tiat Kicung. Tidakkah, sebentar lagi kedua pihak akan dapat ketemu satu pada lain? Su T, jalankanlah kudamu sedikit cepat, berkata Sin Seng pada saudara itu. It Heng menurut, ia larikan kudanya. Maka itu, dengan cepat mereka sampai di rumahnya Tiat Hwi Leong. Dari luar mereka sudah dengar suara keras dari Uye Yap, paman guru mereka, mereka kaget. Karena ini Sin Seng lantas lompat turun dari kudanya dan nerobos masuk tanpa bicara lagi kepada pengawal pintu, perbuatannya ini diturut oleh saudaranya. Ini pun sebabnya mengapa Ang Nen segera dapat lihat mereka dan menyerukannya. Sampainya rombongan ini membuat pertempuran tertunda. Uye Yap T, Ojin hendak menyambut murid keponakan. Itu, yang segera akan menjadi ketuanya, tetapi It Heng mendahului lompat kepadanya, untuk terus memberi hormat sambil berlutut dan menangis. Sekarang kau telah diangkat menjadi Chiang Bun Jin, Uye Yap segera memberitahukan sambil memimpin bangun. T.E. Chu tidak berguna, T.E. Chu tidak sanggup pikul tanggung jawab seberat itu, kata It Heng. T.E. Chu minta Susyok ajak T.E. Chu pulang, untuk panggil berkumpul semua saudara seperguruan, untuk mereka pilih lain ketua. Uye Yap merasa tidak merdeka membicarakan urusan partainya di rumah keluarga Tiat, maka ia jawab keponakan murid itu dengan berkata, Begitupun baik. Tunggulah sampai aku sudah selesai berurusan kepada tua bangka si Tiat ini, baru kita pulang. Tiat Hui Leong tidak puas yang orang bicara saja. Ia anggap orang telah mengercok, dan sebagai tuan rumah ia seperti dikebelakangi dan berbalik menjadi tetamu. Syukur ia masih ingat C.E. Yang Tojin yang yang hargai, C.E. Kalau tidak, pasti ia sudah humar ke mendungkolannya. Akan tetapi, begitu lekas orang sudah selesai bicara, ia lantas berkata dengan nyaring, Uye Yap Tojin, orang yang kau cari sekarang telah berada di hadapanmu, tanyalah padanya, siapa yang anihaya Ceng Kian Tojin. Hatinya Yit Heng bercekat. Segera ia dapat duga, tentu paman gurunya itu bentrok kepada jago tua si Tiat itu disebabkan kebinasaannya Ceng Kian Tojin. Maka lantas saja ia campur bicara. Su Syuk, katanya, kepada Uye Yap. Ceng Kian Tojin binasa di tangan muridnya Im Hong Tiat Se-e Chi Yang Kim To-ek. Tiat Loong Hiong sendiri justru hendak pergi ke barat untuk balaskan sakit hatinya imam itu. Uye Yap Tojin tercengang. Ia percaya akan katanya keponakan murid atau ketua baru ini. Meskipun dengan muka merah bahna malu, namun ia rangkap juga kedua tangannya kepada tuan rumah. Pinto O telah berlaku sembrono, dengan jalan ini Pinto O mohon dimaafkan, ia memohon secara laki-laki. Bilakah Tiat Loong Hiong hendak berangkat? Nanti Pinto O titahkah murid-muridku turut pergi membantunya. Itulah tidak perlu jawab Huliong dengan tertawa dingin. Hanya satu hal aku ingin mohon daripadamu. Yaitu tolongkah sampaikan di hadapan arwahnya Chi Yang Tbo Tiang bahwa aku tak bisa datang mengunjuk hormatku yang penghabisan terhadapnya. Sebab pertama ialah aku sedang punyakan urusan sangat penting. Kedua karena kita berbedaan golongan aku minta supaya aku dimaafkan. Dari jauh saja aku unjuk hormatku. Uye Yap bisa mengerti yang orang sedang mendongkol. Terima kasih, Loong Hiong, ia mengucap sambil rangkap. Kedua tangannya pula. Ketika itu It Heng berdiri di samping. Ia telah diangkat oleh gurunya menjadi Chi Yang Bun Jin, tapi ia masih tidak mau ambil kedudukan sebagai ketua partainya itu. Ketika ia menoleh ke samping, ia dapatkan Keng Chiaulem yang mendampingi Angin To Jin, paman gurunya sedang bisik-bisik pada paman guru itu. Ia terperanjat. Inilah hebat, pikirnya. Ia tahu bahwa Chiaulem murid yang disayang oleh paman gurunya itu. Ia menduganya tentulah Chiaulem minta gurunya melakukan pembalasan. Karena ini, ia lantas menoleh ke arah Giyokloset, yang sedang duduk diam di samping ayah angkatnya. Nona itu melihat ke kiri dan kanan seperti juga ia tidak tampak akan terjadi ketegangan. Ketika secara kebetulan sinar mati mereka bentrok satu pada lain, pemuda ini lekas-lekas menundukan kepala, hatinya memukul keras. Uye Yap To Jin anggap urusan telah selesai, ia lantas beri tanda pada Giyasin Seng beramai untuk mereka pamitan. Dengan paksakan bersenyum ia kata pada tuan rumah, Tiat Loung Hiong, maafkan kami, kami mohon pamitan. Baru imam ini menutup mulutnya, atau Wang In To Jin berlompat maju. Tunggu dulu, Su Heng kata Sute ini. Su Heng sama dengan kakak seperguruan. Uye Yap heran, ia menoleh dengan segera. Tapi Wang In tidak bicara lagi dengan Su Hengnya itu, ia hanya terus tunjuk Nona di sampingnya Tiat Loung. Nona, kau membuat Pinto sangat mengaguminya demikian katanya. Sudah lama Pinto ingin memohon pengajaran darimu, tidak aku sangka, hari ini kita dapat bertemu di sini. Uye Yap menjadi haran. Apakah Su Tue telah menjadi Angot, pikirnya. Kenapa sebagai salah satu dari Butong Ngoloor dia bisa mengeluarkan kata-kata menantang terhadap satu Nona muda. Tiat Hoi Leong sambil tertawa dingin sudah lantas geserkan tubuhnya. Si Nona Gio Kloset sebaliknya berbangkit dengan ayal-ayalan, akan dengan ayal-ayalan juga rapikan pakaiannya. Nampaknya Angin panas benar hatinya. Dia maju ke depan Nona itu. Gio Kloset bersenyum. Ilmu silat pedang dari Butong Pei telah menjegoi di kolong langit ini. Kera bagaimana aku berani terima pengajaran dari Toti yang kata dia dengan sabar. Jikalau kau tidak ingin menyambutnya juga tidak menjadikan apa-apa kata Angin sambil mengejek. Heto Meteria menambahkan. Tetapi Nona berhutang terhadap Butong Pei. Sekarang dengan besarkan hati Pinto O ingin menagihnya. Sepasang alis yang lemtik dari Nona Lian terbangun. Apa yang hendak ditagihnya tanyanya, suaranya. Nyaring. Aku minta Nona suka potong enam jari tanganmu untuk diserahkan pada Pinto O buat Pinto O bawa pulang jawabnya Angin Tio Jin. Memang waktu ditenggun San Gio Kloset telah perhina murid-murid Butong Pei dengan membabat buntung dua. Jarinya Keng Chiao Lam serta empat saudara seperguruannya orang Shikeng ini masing-masing satu jari. Mendengar sampai di situ, mengertilah Uye Yap Tio Jin sebabnya Angin jadi gusar dan menantang Nona itu. Nyatalah Nona itu bukan puterinya Tiat Hwilyong tapi Gio Kloset si bandit wanita yang menggetarkan hatinya orang-orang Kangow. Ia hanya heran, mengapa Nona Kosen itu masih begini muda remaja. Gio Kloset tertawa cekikikan, ia tidak menjawab imam itu. Mendengkolnya Angin bertambah-tambah, tetapi ia masih tetap berdiri dalam saja. Lebih-lebih tidak berani ia mendahului. Menghunus pedangnya. It Heng kalut pikirannya, sehingga tubuhnya bergemetar. Keng Chiao Lam melihat sikapnya saudara ini, ia heran, maka diam-diam ia menghampiri. Kau kenapa? Su Heng tanyanya. Tidak apa-apa, sahut It Heng dengan perlahan. Bangsat perempuan itu sangat liahai ilmu pedangnya, aku khawatir suhu tidak dapat bekuk padanya, kata pula Chiao Lam, maka itu, Su Heng, baikkah siap sedia, supaya bangsat itu tidak bisa lolos. It Heng mengangguk dengan seangguk-angguknya di luar kehendak hatinya, sebenarnya ia mengharapkan supaya pertempuran tidak akan terjadi. Dalam keadaan tegang itu, Tia Thuy Leong bertindak ke tengah di antara kedua orang yang saling berhadapan itu. Ia sekarang tampaknya sangat tenang, ia bisa tertawa riang. Anakku, Lian, apakah benar kau punya hutang kepada pihak Butong Pei di atanya? Suaranya nyaring dan nyata sekali. Bukannya hutang, ayah, itulah hadiah sahut Seng anak sambil tertawa juga. Lima murid Butong Pei telah piyebu dengan aku, pasti sekali tak dapat aku pulang dengan tangan kosong. Itulah aturan dari Hek To'o, kalangan hitam. Ayah, mungkinkah kau tidak ketahui aturan itu? Uye Hek To'o Jin kembali menjadi bingung. Mengapa mereka itu membahasakan anak dan ayah satu pada lain? Tia Thuy Leong mengusap-usap jenggotnya, ia tertawa gembira. Anakku, tentulah kau telah keliru mengenalnya dia berkata pula. Mungkin mereka telah memalsukan namanya Butong Pei. Ilmu pedang Butong Pei menjagoi di kolong langit, maka kira bagaimana bisa terjadi? Lima lawan satu tetapi yang dikerubuti peroleh kemenangan dan yang lima keok? Ayah dan anak itu bicara saling sahut, mereka telah membuat An In To'o Jin serba salah, hatinya pun panas, maka kemudian karena tidak dapat mengendalikan diri lagi, seret dia cabut pedangnya. Gio Kloset, kau hendak bayar hutangmu atau tidak dia menegur dengan bentakannya? Tapi dengan tidak menunggu jawaban si Nona lagi ia segera berpaling pada Tia Thuy Leong dan berkata, Gunung kami tersembunyi dan sepi, karenanya kami jadi kurang pendengaran, hingga kami tidak ketahui kau ada punya ini satu anak perempuan yang gagah perkasa. Kami telah menagih hutang kepadanya di hadapanmu, perbuatanku ini memang sangat tidak hormat, akan tetapi siapa membunuh orang, dia mesti mengganti jiwa, siapa berhutang uang, dia mesti membayar uang juga karena demikian kami terpaksa menagihnya. Tia Thuy Leong tertawa gelak-gelak, anak perempuanku ini beda sangat daripada anak-anak perempuan lainnya. Dia kata dengan nyaring, apa yang dia perbuat, aku biasanya tidak tahu menahu, maka jikalau memang dia berhutang, pasti dia dapat membereskannya sendiri. Maka itu janganlah kalian menagih kepadaku. Angin Toh Jin menjadi sangat heran, begitu pun Uyeap, tidak keharti kata-kata Tia Thuy Leong ini menyatakan si Nona bukan gadisnya. Justru pihak Butong Pei masih dam saja, Thuy Leong menambahkan pula. Meskipun demikian, karena aku menjadi orang tuanya, dapat aku berlaku adil, demikian katanya. Ingin aku menanya jelas, apakah Toh Tiang sendiri yang datang menagih hutang ataukah mereka semua ini, orang-orang pandai dari dua tingkat dari Butong Pei juga hendak menagih hutang bersama? Angin menjadi gusar. Asal kau sendiri tidak turut-turun tangan, sudah tentu kami dari pihak Butong Pei tidak nanti rebut kemenangan dengan mengandalkan jumlah yang banyak dia jawab. Huy Leong tertawa pula. Benarkah katamu ini ia tegaskan, dengan lagaknya mengejek? Sebenarnya, meskipun kau ditambah dengan beberapa orang lagi, anakku masih tidak berkeberatan. Asal saja Uyeap Toh Tiang seorang dapat mengatasi dirinya, aku si tua bangka pasti tidak akan merasa jemuh, suka sekali aku duduk diam menemani padanya. Dengan itu Huy Leong maksudkan, asal Uyeap Toh Jin tidak turun tangan, biar kau semua maju, kalian tetap bukan tandingannya Gio Kloset. Pasti sekali Angin Toh Jin jadi sangat gusar. Huy Leong dengan tidak menghiraukan sikap Angin, ia terus manggut kepada Uyeap Toh Jin untuk memberi tanda, lalu ia duduk, perbuatan mana diturut imam itu? Gio Kloset, apakah kau masih belum hendak hunus pedangi Ryu Angin Tegursi Nona? Kau hendak tunggu apa lagi? Nona itu bersenyum. Titah Toh Tiang sebagai orang yang lebih tua, aku yang muda tidak berani tidak menurutnya, berkata dia, akan tetapi tidak berani aku lancang mendahulunya, maka silakan Toh Tiang yang mulai. Angin mendongkol bukan main. Selagi ia sangat mendesak, tapi lawannya ada demikian merendah. Ia pun terlebih tua dan seorang suci pula, sedangkan lawan di depannya adalah satu Nona biasa. Terpaksa ia tancap pula pedangnya ke dalam sarung, lalu ia menghampiri dengan serangan tangan kirinya, dua jarinya diluruskan. Itulah gerakan Hualiong Tiam Cheng atau melukis naga menitik matanya. Dua jarinya itu menyambar ke muka si Nona. Hanya dengan satu kali Gio Kloset telahkan serangannya, imam itu telah tubruk tempat kosong. Tapi menyusul itu imam ini merasakan sambaran hawa dingin di belakangnya, seperti sambarannya senjata tajam, hingga ia kaget tidak terkira. Syukur hatinya tabah, kepandainya pun tinggi, dengan kedua kaki menjejak lantai, tubuhnya imam ini mencelat dalam gerakan. Lo anyau cap liu, membungkukan pinggang, menancap yang liu tetapi ia tidak mencelat jauh, ia hanya memutar tubuh, untuk memperlihatkan tipu silat butong pih wanya ho lian ho antui ye, kaki berantai burung wanya ho. Ia itu sambil memutar tubuh, kaki kirinya menjejak ke belakang, mengarah lengan yang mencekal pedang dari lawannya. Gio Kloset yang telah perlihatkan kegesitannya, kembali pertontonkan kelincahannya. Ketika kakinya menjejak, sebat sekali ia menyampingkan bahunya yang terancam itu, dengan begitu ia telah lolos dari bahaya. Ekto Tiang, mengapa kau tidak hunus pedangmu? Tanya si nona sambil tertawa manis. Ia memandangnya secara menarik hati kepada si imam, yang menaruh kaki di depannya. Diam-diam angin akui, inilah untuk yang pertama kali ia hadapi orang sedemikian gesit sebagai Gio Kloset. Nona itu dengan mudah saja dapat selamatkan dirinya dari jejakannya itu. Ia pun bersyukur, karena telah memandang enteng lawan ini, ia bisa lolos dari bahaya. Uye Yap saksikan pertempuran itu, ia pun heran. Ia belum tahu sampai di mana kepandaian silatnya Nona ini, akan tetapi mengenai kengsin Kang Hu, ilmu mengentengkan tubuh, teranglah si Nona ada di atasan Tiat Huiliong. Ia juga percaya, bahwa kepandaiannya Nona ini bukanlah buah pengajarannya jago dari Tiat Ki Chung itu. Sekarang tidak lagi angin berani berlaku Alpa. Ia menghunus pedangnya. Baiklah, katanya. Sekarang aku silakan kau lebih dahulu, Nona. Suaranya imam ini juga lantas berubah menjadi lunak. Gio Kloset bersenyum seperti biasa. Maafkan aku, kata ia. Ia menekan belakang pedangnya dengan tangan kirinya, lantas pedang itu dilonjorkan ke depan, selagi senjata tajam itu berkilau berkeredep, kakinya menindak maju di arah Tiong Kiong, ujung pedangnya menyambar kedadanya si imam. Di dalam kalangan persilatan ada disebut, pedang maju ke samping, tumbak menjuru segaris, atau, golok jalan di hitam, pedang jalan di hijau, itu artinya, pedang mengutamakan kesehatan, dengan senjata pedang, orang kebanyakan menyerang dari samping, kiri atau kajian, jarang yang maju langsung di tengah, Tiong Kiong. Maka adalah luar biasa, baru saja mulai. Gio Klosat sudah maju menyerang ke tengah. Kesannya angin terhadap si Nona berubah, sekarang ia memandangnya sebagai lawan seimbang, maka itu, walaupun ia diserang bukan dengan kere biasa, tidak lagi ia naik darah. Angin Tojin putarkan pedangnya dari samping ke tengah, untuk menangkis serangan. Tipu silatnya ini ialah yang dinamakan San Bugin Choa atau ular perak menari di atas gunung. Ini ada salah satu dari 72 jurus ilmu silat pedang Lian Hoan Toat Beng Kiam, berantai merampas jiwa, dari Butong Pei. Ini pun salah satu tipu untuk memunahkan serangan langsung dari depan. Bagus Uye Yap memuji di dalam hatinya. Ia dapat kenyataan, ilmu pedang adik seperguruan ini telah maju pesat sekali. Biasanya, dengan tangkisan yang dibarengkan serangan semacam ini, senjata musuh mesti kena dibetot terlepas dari cekalan. Juga angin Tojin beranggapan sebagai suhengnya itu, dia merasa pasti sembilan dalam sepuluh bagian serangannya. Akan berhasil, tapi kesudahannya membuat ia heran, pedang si Nona tetap masih berada di tangannya. Malah sebaliknya ia menjadi kaget tak terkira. Menurut dugaannya, si Nona akan menikamnya dengan tokco atau wasin, ular berbisa muntahkan bisanya, akan tetapi entah bagaimana jalannya, tanpa ia lihat lagi, ujung pedang Nona itu sudah menyambar ke bahunya. Dalam kagetnya, bersama-sama pedangnya angin berkelit sambil memutar tubuh, dengan begitu, baru ia dapat menghindarkan diri dari tikaman ulangannya si Nona. Akan tetapi Giyokloset tidak berhenti sampai di situ. Selagi lawannya memutar diri, ia juga menyusul dengan desakannya, pedangnya bergerak sangat cepatnya. Angin Tojin Teahu orang mengancam pula padanya, ia angkat pedangnya menangkis, akan tetapi musuh membatalkan serangannya setengah jalan, untuk ditukar dengan lain macam serangan yang silih ganti, kelihatannya ancaman menjurus ke atas tapi tahu-tahu arah bawahlah yang diserangnya, demikian pula serangan ke kiri tetapi kananlah yang menjadi sasaran. Maka akhirnya, dalam tempo yang sependek itu, angin Tojin telah dibikin bingung dan repot melakukan perlawanan. Ilmu pedang butong P bukan sembarangan. Demikian di dengan angin Tojin. Setelah terdesak beberapa jurus, imam ini mulai mengerti kera bersilatnya si Nona. Ia lantas dapat perbaiki diri, ia bisa melayani dengan tenang tapi waspada. Ia ambil putusan akan melayani terus dengan 72 jurusnya dengan hanya menjaga diri tanpa menyerang dulu. Ia menjaga rapat dirinya, umpama kata, angin dan hujan tak dapat menembusinya. Dengan kepandaian lihai inilah yang membuat butong P dijulukan Tianhe Teuit, nomor satu di kolong langit. Gio Kloset telah pertunjukkan kepandaian dan kelincahannya, ia berhasil mengurung imam lawannya, akan tetapi pembelaan lawannya sangat rapat, ia tak dapat berbuat banyak. Ia hanya bisa mengurung, lebih tidak. Selama pertandingan itu, Uye Yap Tojin kuatirkan sangat suteenya itu, dikuatirkan melakukan sesuatu kekeliruan gerakan, akan tetapi sekarang ia dapat bernapas lega. Angin tidak dapat terkagiokloset menggunakan ilmu silat macam apa. Sudah 57 jurus ya. Melayaninya, masih tetap nona itu berada di atas angin. Hal ini membuat Uye Yap mulai berkulatir pula. Su Heng ini menjadi gelisah, karena ia telah berjanji dengan Tia Thuiliong tidak boleh membantui suteenya itu, karena ia sudah membuat perjanjian. It Heng duduk di sebelahnya Uye Yap Tojin Paman Guru ini diam-diam tarik tangannya keponakan murid itu. Kau tunggu sebentar saja, lantas kau gantikan Paman Gurumu itu, ia kata seperti berbisik. Di dalam tingkat kedua, It Heng adalah yang kepandaian silatnya paling tinggi, dibandingkan dengan Angin. Ia hanya kalah satu tingkat, akan tetapi ia masih muda, dalam hal tenaga ia jauh lebih menang dari Seng Paman. Maka Uye Yap ingin keponakan ini layani diokloset, sedikitnya untuk 50 jurus. Ia pun anggap It Heng ada dari tingkat muda, walau kalah pun dia tidak mendatangkan malu. Ia pikir, baik ambil tempo dulu sekedarnya setelah itu, baru ia akan pikir pula lebih jauh. Akan tetapi It Heng mengong memandang gelanggang pertempuran, kaki tangannya dingin. Tangan yang dingin seperti S itu membuat kaget Paman Gurunya hingga Paman ini mengawasi muka orang. Ah, kau sakit tanyanya, It Heng tidak menjawab, ia melainkan anggukan kepalanya bagaikan orang yang kurang sadar akan dirinya. Uye Yap Tojin jadi heran dan maskul. Pertempuran berjalan terus dengan tak kurang hebatnya. Dahinya Ang Nen Tojin telah bermandikan peluh. Dalam keadaan sehebat itu mendadak terdengar tertawa panjang dari Giyokloset, lalu tampak pedangnya menjurus kepada bahunya imam itu. Ang Nen gunakan pedangnya untuk menangkis serangan itu. Giyokloset tarik memendekan tangannya, lalu ia angkat naik untuk dari atas menyerang ke bawah. Nyata sekali ia hendak tikam lutut lawannya. Terang itulah ilmu pukulan Butong Pekim Kiam Towihoa atau Jarum Mas di Toblos Benang. Tentu sekali, Ang Nen Tojin heran karenanya. Sesudah bertempur demikian jauh, seratus junis lebih, imam dari Butong San ini mulai melihat tegas, ilmu silat lawannya itu benar-benar luar biasa, sesuatu serangannya atau gerakannya adalah bertentangan dengan care-care yang umum. Ia jadi bingung, hingga ia tidak tahu dengan care apa ia harus memecahkan kurungan untuk balas menyerang. Maka sedapat mungkin ia berlaku sabar, senantiasa berjaga-jaga terutama untuk menjaga jangan sampai ia kena diakali. Tapi sekarang ia tampak orang serang ia dengan tipu silat partainya sendiri, maka lupalah ia kepada sikapnya mengawasi serangan berbalik dari lawan itu. Begitulah ia membuka pintu, untuk putar pedangnya dua libatan, guna menangkis. Inilah tipu silat Sam Chouan Hoa Tlun, tiga kali roda berputar, yang biasa dipakai memecahkan Kim Ksian Tows Hoa itu. Benar-benar aneh care bersilatnya Gio Kloset. Sudah jelas dia menggunakan tipu silat Butong Pei, pedangnya menjurus ke bawah, tetapi belum mengenai pada sasarannya, mendadak dan merubahnya, pedangnya menyambar ke atas mementur pedangnya angin, hingga bentrokan itu membuat pedangnya imam itu terpukul keras dan terpental, hampir terlepas dari cekalan, sampai angin kagetak kepalang. VI. Keng Chiao Lam saksikan bahaya yang mengancam gurunya itu, tanpa merasa ia keluarkan seruan, hingga ia hendak betot Giesin Seng supaya Suheng ini maju menolongi. Tapi angin lolos dari bahaya, ia sempat mundur dua tindak. Ini membuktikan bahwa ia adalah salah satu jago Butong Pei. Gio Kloset lantas tertawa pula dengan manis, walau ia baru saja habis berkelahi lama dan seru, sedang lawannya telah bermandikan peluh. Kita sudah bertempur sampai seratus jurus, kata dia, dengan sikap gembira seperti biasa, tetapi tetap tidak ada yang menang dan kalah, maka menurut pendapatku, baiklah hutang ini dibikin habis saja, tidak perlu kita berkelahi terus. Nona itu mengucap demikian karena ia memandang kepada Yit Heng, dengan demikian ia mau memberi muka pada angin Tuo Jin. Akan tetapi angin memikir lain. Dia telah bertempur lama sampai dia rasakan kepalanya pusing, sekarang di depan murid-muridnya dia tidak sanggup robohkan satu anak muda, dia merasa malu sendirinya. Malah mendengar kata-kata si Nona, bagaikan api ditambah minyak, dia menjadi bertambah gusar, mukanya merah padam, giginya berkerot. Tanpa kata lagi dia maju dan menikam Giyokloset. Nona itu menangkis, alisnya bangkit berdiri. Ia tertawa dingin. Haa kau masih hendak berkelahi terus tanya dia. Dan dengan ujung pedangnya dia terus menikam iga kanan lawannya itu. Kali ini pun Giyokloset menggunakan tipu silat butong pei, yakni pehotoksie atau bangau putih mematok ikan. Baru saja angin peroleh pelajaran, seharusnya ia ingat itu. Akan tetapi ia telah belajar ilmu pedangnya untuk puluhan tahun, pedang itu seperti sudah menjadi satu dengan hatinya, ia terpengaruh oleh kebiasaannya. Maka melihat si Nona menyerang dengan pehotoksie, tanpa menginsafinya lagi-lagi ia membuka lowong penjagaan dirinya dengan menangkis pedang lawan. Dengan hengkang kiatau, lintangkan sungai memotong tebing, adalah keinginannya untuk menggempur pedangnya Nona itu. Giyokloset telah kembali memancing, nyata ia berhasil. Maka ketika pedangnya hendak digempur, ia membalik tangan seperti tadi dan berbalik ia yang mendahului menggempur pedang lawannya, yang disampok terputar dengan keras dan terpental lepas dari cekalannya angin. Dalam kagetnya Uye Yap Tojin tolak tubuhnya It Heng. Kau masih belum hendak keluar membantunya serunya. Pada murid keponakan. Tapi waktu itu, Giyasin Seng bersama saudara-saudaranya sudah lompat menyerang Giyokloset untuk menolongi paman gurunya, karena mereka khawatir paman gurunya diserang terus hingga terluka. It Heng kaget sampai seperti semangatnya terbang, dengan tergesa-gesa ia hunus pedangnya. Tetapi pertempuran telah menjadi sangat kalut, suara beradunya senjata-senjata berisik sekali, karena Sinseng dan saudara-saudaranya sudah menyerang dan mengepung Giyokloset sangat serunya, hingga tampak si Nona yang putih bagaikan berterbangan, karena ia mesti perlihatkan kelincahannya dengan selalu menyingkir dari setiap rangsakan. Lima murid butong kepe lupa maksud mereka semula ialah untuk menolongi paman mereka terus kepung si Nona dengan hebat. Akan tetapi pengepungan mereka tidak berlangsung lama, karena segera juga pedang mereka masing-masing telah dibikin terbang terpental, lepas dari cekalan mereka. Keng Ciaw Lam juga lompat maju, tetapi begitu lekas ia dipelototi oleh si Nona, lantas ia menjadi kuncup kembali, bukan saja ia tidak berani menerjang terus, malah ia lempar diri ke lantai, untuk bergulingan sampai di sudut tembok. Menampak murid-muridnya dipermainkan secara demikian, matanya angin tojin menjadi merah bahna gusarnya, ia lompat kepada pedangnya yang ia jemput, terus ia maju akan menerjang pula musuhnya. Ia lupa dan telah mengingkari janji untuk tidak mengerubuti si Nona. Gio Kloset mundur, ia tertawa dengan dingin. Lebih baik kau tunggu muridmu memungut pedang mereka dahulu. Masih belum terlambat demikian ia mengejek. Angin tidak perdulikan ejekan itu ia menusuk dan menusuk lagi hingga tiga kali saling susul, selama itu Gio Kloset men mundur sambil berjaga diri. Adalah pada tikaman yang ketiga kalinya barulah si Nona gerakan pedangnya. Justeru itu It Heng telah datang dekat kepada si Nona kaki dan tangannya lemas seperti tidak bertenaga, akan tetapi dia paksakan diri akan serang si Nona, karena dia lihat paman gurunya sedang terancam. Ah si Nona berseru, Menyusul mana, pedangnya terlepas dan jatuh ke lantai, tubuhnya sendiri mencelat mundur sampai kira-kira satu tombak dari lengannya, mengalir darah yang menembus keluar dari bajunya sehingga lengan baju itu berubah warnanya menjadi merah. Gio Kloset adalah seorang yang biasa suka menang sendiri, semula di waktu layani angin ia masih sadar, ia masih memandang Net Heng, tidak mau ia melayaninya secara sungguh-sungguh akan tetapi imam itu terlalu turuti amarahnya, dia telah terlalu mendesak sehingga membangkitkan kemendong kolannya Nona itu, si Nona, menggempur pedangnya sampai terpental dan terlepas. Adalah sesudah bikin terbang pedangnya semua murid Butong Pei, barulah Nona itu sadar, ia menyesal atas kesudahan yang demikian hebat itu. Maka kebetulan sekali Net Heng lompat menikam padanya, sambil di satu pihak ia tangkis pedangnya angin tojin, di lain pihak ia sengaja perayal gerakan tangannya, membiarkan lengannya ditikam pedangnya pemuda situ lalu ia menjerit dan lompat mundur. Net Heng kaget, ia terhuyung karena lemas dan kelesuannya. Angin pun kaget, karena ia terlolos dari bahaya, tetapi berbareng ia pun heran karena si Nona tertikam oleh Net Heng dan lompat mundur, hingga ia seperti merasa sedang bermimpi. Karena ini, walaupun ia masih menyekal pedangnya, ia tidak berani kejar Nona itu. Sementara itu Uye Yap Tojin tonton pertempuran itu dengan hati gelisah, pikirannya kusut. Ia kaget akan lihat romannya Net Heng, hingga lupa ia pada janjinya kepada Tia Thuy Leong. Dengan tiba-tiba ia mencelat bangun sambil mementangkan kedua tangannya, setelah mana, ia lompat maju. Menyusul mencelatnya Uye Yap itu, Tia Thuy Leong juga bergerak bagaikan terbang untuk segera merintangi imam itu hingga tubuh mereka berbenturan sampai menerbitkan suara keras, keduanya sama-sama terpental mundur. Uye Yap Tojin, janganlah kau merendahkan derajat dengan mengingkari janjimu berteriak hawi. Leong sekuatnya bagaikan geramnya harimau. Uye Yap berkuatir sangat untuk keponakan muridnya, sampai ia tak guberiswi Leong. It Heng, kau roboh di atanya keponakan muridnya. Dia menyangka murid itu terluka. It Heng tidak lantas dapat menjawab paman gurunya itu, ia bingung sekali. Su Heng, mari kita pergi Ang In Tojin ajak kakak seperguruannya itu. Hui Leong masih gusar, ia hendak menyerang Uye Yap ketika ia dengar suara anak pungutnya, Ayah, anakmu bertempur seri dengan mereka itu, sudahlah, bikin habis saja perhitungan ini, kata Gio Kloset sambil melendotkan tubuhnya pada meja kayu wangi. Apa yang kau hendak artikan Hui Leong tanya, karena ia tidak mengerti. Aku berterima kasih kepada Ang In Tojin yang telah sudi mengalah terhadap aku, sahut anak pungut itu, akan tetapi setelah majunya murid mereka dari tingkat kedua, aku telah dikalahkan. Maka aku anggap kita seri, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Jikalau begitu, perkara boleh dibikin habis, kata Seng Ayah angkat kemudian. Uye Yap To Tiang, kalian mempunyai. Urusan penting sekali, aku tidak dapat menahan kalian lebih lama pula. Jagot tua ini segera kembali ke kursinya, untuk jatuhkan diri berduduk. Mari minum teh ia mengundang. Tapi itu adalah kera menyilahkan orang pulang. Ang In Tojin tertawa tidak bisa, menangis pun tak dapat. Ia dam saja. Uye Yap anggap tiada faedahnya untuk melanjutkan pertempuran, ia memaksakan bersenyum. Ia lantas rangkap kedua tangannya pada tuan rumah untuk pamitan. Di depan arwah Cie Yang To Tiang, tolong haturkan maafku, tiatui liong mohon. Pasti aku tak akan lupakan itu sahutnya. Uye Yap Tojin. It Heng pun menuruti sikap gurunya, ia memberi hormat untuk pamitan. Ia lihat Giyok Lo Set mengawasi padanya dengan wajah berseri dan tertawa, ia jengah untuk balas mengawasi, buru-buru ia memalingkan muka untuk segera berlalu. Selagi meninggalkan tiat kicung, wajahnya Ang In Tojin bermuram durja dengan terus membungkam mulut. Terang ia sangat malu dan mendongkol. Uye Yap Tojin jalan berendeng bersama It Heng, ia sengaja jalan ketinggalan berdua It Heng di belakang adik seperguruannya itu. Ilmu silat pedangnya Giyok Lo Set itu benar-benar luar biasa. Namanya yang tersohor bukannya kosong belaka, dia kata dengan perlahan pada muridnya, tetapi kenapa dia dengan mudah dapat ditikam lengannya olohmu. Itulah karena aku mengandal bantuannya Sam Susiok, jawabnya, L.T Heng. Paman guru itu tertawa. Walaupun aku sendiri masih belum tentu dapat mengalahkan padanya, dia kata It Heng tahu. Bahwa paman gurunya tidak percaya kepadanya, mukanya menjadi merah. Aku lihat dia sebenarnya mengasihi kau, kata pula paman guru itu. Melihat paman gurunya tetap tidak mempercayainya, terpaksa It Heng berkata terus terang tentang perkenalannya kepada Nona Yang Kosen itu, sedikit pun tidak ada bagian yang ia umpetkan. Mengetahui si Nona tempur enam iblis di atas gunung Hoasan, diam-diam Uye Yap Tojin mengaguminya. Dan mengenai asal-usulnya Nona itu, ia menjadi haran. Lama ia diam berpikir, baru ia manggut-manggut. Kalau begitu, nyatalah dia bukannya berandal biasa, pikir imam ini. Dia tersesat tetapi perbuatannya tidak terlalu dapat dicela. Lalu ia berkata, kiranya dia disusui biang serigala, pantas tabiatnya berandalan. Tetapi kau seorang keturunan sasrawan, tidak selayaknya kau bergaul rapat kepadanya. Harap susu ketahui, dengan dia sebenarnya aku tidak punya perhubungan pribadi, It Heng jelaskan pada paman guru itu. Mudah-mudahan demikian adanya, Uye Yap tertawa. Kau kini telah diangkat sebagai ciang bunjin, apabila kau membawa kisah, kau bisa ditertawai saudara-saudara seperguruanmu. Mendengar itu, It Heng pikir, baik aku tidak mau jadi ciang bunjin. Perjalanan dilanjutkan di sepanjang sungai Hongho, melewati Tongkuan, masuk ke provinsi Hoholam, lalu dari Lamyang memasuki provinsi Owapak. Di sepanjang jalan mereka tidak kesepian. It Heng tidak merasa lega hati. Ia dapat kesan bahwa angin Taujin bersama Giesin Seng dan lain-lainnya bersikap bermusuhan terhadap Giyokloset, kecuali Uye Yap Taujin. Tetapi Uye Yap Taujin memandangnya Giyokloset sebagai golongan sesat. Sayang, It Heng mengeluh. Ia telah peroleh pengalaman bagaimana sukarnya untuk dapat melenyapkan salah mengerti. Dua puluh hari lebih telah berselang, mereka telah lewati pelabuhan Lau Hookau. Dari situ mereka sudah lantas bisa lihat gunung Butong San di mana sudah berkumpul murid-murid Butong. Pei murid imam dan murid. Biasa. Mereka itu menyambut dengan gembira. Di antara mereka pun turut serta Pek, Sik Taujin dan Ceng S.O. Taujin. Sehabisnya menjalankan kehormatan, It Heng di antar Pek. Sik Taujin menengoki jenazah gurunya. Dua bulan lebih sejak wafatnya imam ini, untuk menantikan pulangnya It Heng, mayatnya belum dikubur. Karena ini, mayat itu telah dipakaikan obat pembalsem agar tubuhnya tidak menjadi rusak. Melihat ramen gurunya, It Heng menangis sampai roboh pingsan. Ketika ia sadar kemudian, ia dapatkan semua paman gurunya serta saudara-saudara seperguruannya dari tingkat kedua, yaitu dua belas murid kepala dari cabang-cabang Butong Pei Selatan dan Utara, sudah berdiri berbaris mendampingi padanya, berdiri diam dengan ramen sungguh-sungguh. Segeralah terdengar suaranya Uye Yap Taujin, It Heng. Di masa hidupnya, gurumu sangat sayang kepadamu, semua kepandainya dia telah wariskan kepadamu, hinggakah selanjutnya tinggal membutuhkan latihan dan pengalaman saja dengan perbuatannya itu? Sudah tentu gurumu mengharap supaya kau dapat mewarisi juga usahanya, guna memancarkan sinarnya Butong Pei kita. Tahukah kau keinginan gurumu itu? It Heng mengangguk. Meskipun tubuh T.E. Chu akan hancur lebur, itu masih tidak cukup untuk membalas budinya suhu, ia nyatakan. Ia lalu berlutut. Uye Yap Taujin memimpin bangun. Sebentar sore kau mesti berkeramas membersihkan diri dan pantang juga, paman guru itu kata. Besok kita akan jalankan upacara besar, supaya selanjutnya kau dapat pegang pimpinan. Mengenai pelbagai cabang kita, di mana yang kau kurang jelas, sekarang kau boleh tanyakan keterangannya. Akan tetapi It Heng berkata, dengan sesungguhnya T.E. Chu tidak sanggup untuk menjadi Chiang Bun Jin, tidak berani T.E. Chu menerimanya. Kenapa begitu Uye Yap Taujin tanya, ia heran. T.E. Chu masih sangat muda dan pengetahuan ku cetek. Sekali, bagaimana T.E. Chu sanggup memimpin semua saudara seperguruan ku It Heng menjawabnya. Untuk memancarkan dan meluaskan kaum kita, kita justru membutuhkan kaum muda, berkata Uye Yap. Adakah kau mempunyai semangat untuk bertanggung jawab? Ataukah kau hendak timpakan itu kepada kami beberapa tua bangka? It Heng berpaling kepada Giesin. Seng, siapa sebaliknya sudah lantas ajak empat murid kepala dari pelbagai cabang menghampiri padanya, untuk memberi hormat dan dia berkata, T.E. Chu Hian T.E., jangan kau menolak lagi. Siapa berani menentangi pesan ketua almarhum? Kau harus ingat, di sini ada empat susok yang bisa membantu padamu. Sin Seng juga L.T. Heng khawatir lain-lain saudara seperguruan tidak puas akan pengangkatan itu, maka ia mengucap demikian, akan tetapi nyata dugaannya itu keliru. It Heng, kau harus ingat pengharapannya gurumu almarhum, P.E. Chu Hian pun bantu membujuki. It Heng mengawasi ke kedua belas saudara seperguruannya, ia dapat kenyataan di antara mereka memang tidak ada yang cocok, maka kalau ia pujikan satu di antaranya, pasti akan ditolak. Gurumu tidak dapat lebih lama pula menantikan kau Uyeiap. Chu Hian mendesak karena ia lihat orang masih tetap ragu-ragu. Jikalau kau tidak mau terima pengangkatan, gurumu pasti belum dapat dikubur. Puaskah hatimu apabila sampai terjadi demikian macam. It Heng lantas saja menangis. Semua susok dan saudara-saudara, katanya, T.E. Chu telah terima budinya kaum kita, apapula sekarang ada pesan dari Suhu, sudah selayaknya T.E. Chu terima pengangkatan ini. Akan tetapi T.E. Chu mempunyai kesulitan sendiri. Umpama T.E. Chu harus menerimanya juga, itu mesti ditunda sesudah tiga tahun. Uyeiap T.O. Jin heran. Kenapa begitu, ia tanya. Itulah disebabkan karena di fitnah, aku sekarang menjadi pemburun pemerintah. It Heng terangkan. Sebelum fitnahan itu dapat dibikin terang, bagaimana T.E. Chu dapat menjadi ketua? Uyeiap terkejut. Mari ia mengajak. Maka mereka pergi ke lain ruang di mana si imam tanya jelas keterangan lebih jauh dari keponakan murid ini. Selama dalam perjalanan pulang, di mana ada banyak saudaranya, It Heng tidak berani sembarang omong. Ia tahu, bahwa bencana sedang mengancam pemerintah. Tapi di sini dengan hanya berada berdua saja ia berikan keterangannya. Ia beber rahasia niatnya bangsa Boan melakukan penyerbuan, untuk mana mereka itu sekarang lagi beli-belikan pengkhianat untuk mewujudkan maksud jahatnya itu. Mendengar itu, Uyeiap T.O. Jin terperanjat, hingga ia berdiam sekian lama. Habis, apakah Giyoklo Set ketahui hal itu? Tanya dia. Ya, dia ketahui itu, It Heng jawab. Dalam pertempuran. Di atas, Hoasan, dua di antara enam iblis itu adalah pengkhianat yang menjadi perkakasnya bangsa Boan. Giyoklo Set adalah seorang penjahat besar dari rimba hijau, kata pula Uyeiap. Dan yang lainnya adalah pengkhianat yang hendak merobohkan negara, bukankah mereka itu orang-orang sekaum? Sebaliknya, Susiok, kata It Heng. Giyoklo Set justru sangat benci rombongan pengkhianat itu, membencinya. Sampai ke tulang-tulangnya. Bukan melainkan Giyoklo Set, juga Ong T.O. Hiei benci kawanan manusia hinah dina itu. Di matanya kaum rimba hijau, Raja boleh dirobohkan untuk digantinya, akan tetapi negara tak dapat dibiarkan termusnah di tangan bangsa lain, kembali Uyeiap berdiam. Sebenarnya kita dari kaum Butong Pei tidak biasanya mencampuri urusan pemerintahan, kata ia kemudian, akan tetapi urusan ada mengenai keutuhan negara, kau sendiri pun sedang terfitnah, maka urusan ini kau harus membereskannya. Apakah kau niat berangkat ke Kota Raja begitu lekas gurumu di makam Kanit Heng Manggut? Benar, jawabnya. T.E. Chu ingin menghadap Putra Mahkota. Kawanan penjahat itu sudah mencelakai utusan-utusan Raja, kejahatannya itu mereka timpahkan kepada aku, maka perlu aku menjelaskannya. Hal ini tidak perlu kau beritahukan saudara-saudara seperguruanmu, kecuali paman guru-gurumu, Uyeiap kata. T.E. Chu juga memikir demikian, berkata It Heng. Sama sekali bukannya T.E. Chu tidak mempercayai saudara-saudara seperguruan sendiri tetapi T.E. Chu anggap ada bahaya rahasia bocor apabila orang yang mengetahuinya terlalu banyak. Aku mengerti, tidak usah kau menjelaskannya lagi, Uyeiap kata. Sekarang kau tunggu di kamar semedi, nanti aku panggil ketiga susokmu itu. It Heng menurut, ia pergi ke kamar semedi untuk menunggunya. Uyeiap muncul tidak lama bersama Angin, Pek, Se dan Ceng So, ketiga imam adik seperguruannya itu. It Heng segera berikan keterangannya, sesudah mana, mereka itu lantas mengadakan perundingan. Kalau demikian duduknya hal, menyatakan Pek Si Tojin, baiklah It Heng tunda dahulu pengangkatannya sebagai ketua, kami angkat Soe Heng selaku pemangku jabatan itu untuk tiga tahun. Usiaku sudah lanjut, kesehatanku makin hari makin berkurang, bagaimana aku dapat menjalankan tugas itu menyatakan Uyeiap. Hanya untuk selama tiga tahun, Soe Heng, Pek, Se mendesak. Jikalau bukan Soe Heng, siapa lagi yang dapat melakukannya? Angin dan Ceng So juga setujui Pek, Se. Mereka bantu membujuki. Baiklah, kata Uyeiap Tojin setelah didesak. Sampai di situ, empat ketua itu pergi keluar untuk menemui dua belas murid kepala dari pelbagai cabang itu, untuk menjelaskan mereka halnya It Heng terfitnah. Perlulah ketua muda itu diberi ketika untuk membersihkan diri, karenanya, upacara pengangkatan ketua terpaksa harus ditunda dahulu. Semua murid kepala itu dapat penjelasan, malah mereka bersimpati kepada bakal ketuanya itu. Dengan tidak sanksi-sanksi mereka segera berikan kesetujuannya. Setelah persoalan ketua Bres, mereka lalu repot membuat persediaan untuk pemakaman jenazah Cie Yang Tojin, yang dilakukannya selang beberapa hari kemudian, maka setelah TFU, pelbagai murid lantas bubaran pulang. Cuma It Heng seorang yang tidak segera berangkat. Pada suatu malam, Uyehap Tojin panggil keponakan muridnya ke dalam kamarnya. Semasa ayahmu di kota raja, apakah kau telah ditunangkan tanyanya tiba-tiba paman guru ini? Tidak, menjawab It Heng dengan sebenarnya. Tapi dalam hatinya ia heran, kenapa paman guru ini menanya demikian? Usiamu tidak muda lagi, seharusnya kau sudah bertunangan, kata pula paman guru itu. Sekarang T.E. Chu sedang berkabung, tidak pantas T.E. Chu membicarakan soal perjodohan sahut keponakan murid ini. Uyehap Tojin tertawa. Aku bukannya orang turunan berpangkat, sedikitnya aku tahu juga tentang adat kesopanan, berkata dia. Memang, siapa sedang berkabung, dia mesti menanti tiga tahun, baru dia dapat menikah, akan tetapi membicarakan hal perjodohan tidak menjadi halangan. It Heng terkejut. Sekarang sedikitpun T.E. Chu tidak memikirkan hal perjodohan, kata dia dengan lekas. Uyehap berdiam sebentar, lantas ia tertawa. Orang semacamkah seharusnya mempunyai pasangan yang cantik dan bijaksana, katanya pula. Giyoklosat licai ilmu silatnya, sayang tak dapat dialenyapkan sifat banditnya, maka aku hendak menasihatkankah supaya tidak jatuh hati kepadanya. Soal itu pun belum pernah T.E. Chu pikir, It Heng kata. Berulang kali Susyok sebut-sebut hal ini, mungkinkah Susyok tidak mempercayai T.E. Chu? Kau adalah orang kami yang dibuat andalan, orang yang bertanggung jawab, maka aku sangat khawatir kau nanti salah jalan Seng Paman Guru omong terus terang. Harap Susyok tetapkan hati, kata It Heng. Syukur sahut Paman Guru itu. Meski demikian, apabila ada satu nona yang cocok, aku nasihatkan kau mengikat jodoh, supaya hatimu tidak lagi terpengaruh. Makin lama It Heng makin heran mengenai sikapnya Paman Guru ini tanpa merasa hatinya bercekat. Memang belum pernah ia pikir untuk nikah Gio Closet akan tetapi entah kenapa, setelah lihat nona itu, hatinya bagaikan terikat, adatnya Gio Closet yang keras ada kalanya membuat ia jeri malah pun terkadang ia sebal, akan tetapi wajahnya si nona seperti sudah tercetak dalam hatinya. Sekarang, mendengar kata-kata Paman Gurunya ini ia mendapat kesan Paman Guru itu telah menjadi comblang bagi dirinya untuk dijodohkan dengan lain orang. Maka ia jadi gelisah sendirinya. Benar-benar T.E. Chu tidak memikir untuk menikah semuda ini katanya sambil menggoyang-goyangkan tangan. Uye ia pandang keponakan murid itu ia tertawa dalam hatinya tetapi pun ia merasa khawatir. Ia tidak percaya penuh akan kata-katanya pemuda ini bahwa dia tidak pernah memikiri Gio Closet. Tetapi baiklah aku tidak desak terus padanya pikirnya kemudian. Baik aku tunggu sampai sudah ada nonayang. Tepat, nanti aku amperokan mereka, supaya mereka lama bergaul rapat, mustahil hatinya takkan berbah. Lalu ia bersenyum sendirinya. Dan ia tidak bicara lebih jauh pula. It Heng lihat perubahan sikap Paman Gurunya itu, baru ia merasa hatinya lega. Apakah susok ada pesan lainnya lagi tanya It Heng sambil berbangkit, sikapnya tetap menghormat. T.E. Chu niat berangkat besok. Niat semula dari pemuda ini adalah untuk tunggu sampai harian semcit, 21 hari, akan tetapi mendengar kata-kata Paman Gurunya itu, ia lantas ubah waktu keberangkatannya itu. Ia anggap, lebih cepat berangkat lebih baik. Kau duduklah dahulu Paman Guru itu berkata sambil tertawa. Mau tidak mau keponakan murid ini terpaksa duduk pula. Kau adalah murid yang bakal jadi cian bunjin kita. Sebenarnya hatiku tidak tenteram membiarkan kau berangkat seorang diri ke kota raja, kata Uye Yap dengan perlahan. It Heng ingat desakannya Ien Yan Peng dan Kim Cian Giam ia anggap kekhawatirannya Paman Guru ini beralasan. Maka ia diam saja. Uye Yap Tojin pun berkata pula, maka itu aku pikir hendak minta susu syokmu menemani kau, susu syok sama dengan Paman Guru yang keempat. Susu syok itu adalah Pekse Tojin, karena di dalam Butong Ngolo, lima tetua dari Butong Pei, dia adalah anggota yang keempat, usianya pun paling muda, baru berumur 50. Dia menjadi Toosu, imam, baru pada 10 tahun yang silam. It Heng Tau Paman Guru yang keempat ini asal orang Siho, dia menjadi imam karena istrinya meninggal dunia. Dia pilih Butong San sebagai tempat sucikan dirinya. Sejak dia piyabu dengan Tiat Wiliong, kata Uye Yap mengenai adik seperguruannya itu, dia racin sekali melatih diri. Hingga dia sekarang beda jauh daripada dulu, maka dengan bergaul rapat kepadanya, kau pasti akan peroleh banyak kebaikan. Dengan ada susu syok sebagai kawan seperjalanan, itulah bagus, kata Yit Heng. Hanya dengan demikian aku akan memberabekan susu syok. Mengenai Paman Gurumu, kau tak usah berlaku sungkan, kata Uye Yap sambil tertawa. Terus ia berbangkit. Sekarang pergilah kau beristirahat, dia menambahkan. It Heng menurut. Ia girang mendapatkan Pek Se Too Jin sebagai kawan seperjalanan. Memang yayasanya ia dan Pek Se Too Jin bergaul lebih rapat daripada lain-lain Paman Gurunya. Keesokan harinya It Heng lantas pamitan dari ketiga Paman Gurunya. Sebelumnya ia lebih dahulu sambangi kuburan gurunya untuk pamitan. Kemudian barulah bersama-sama Pek Se Too Jin ia turun gunung. Setelah jalan 10 hari lebih keponakan murid dan Paman Guru ini sudah memasuki wilayah Provinsi Hoole bagian timur. It Heng, bagaimana kalau kita pergi ke Gunung Siong San tiba-tiba Pek Se Too Jin tanya keponakan muridnya itu selagi mereka berjalan. It Heng bertujuan ke Pak Khiya, ia heran untuk kegembiraannya Paman Guru ini. Ada keperluan apakah maka Susiok niat pesiar ke Gunung Siong San tanyanya. Siong San adalah salah satu dari lima gunung terbesar, sahup Paman Guru itu sambil tertawa. Gunung yang demikian besar dan kenamaan, akan sayanglah kita lewatkan begitu saja. T.E. Chu anggap masih belum terlambat apabila kita mengunjunginya lain waktu setelah selesai tugasku, kata keponakan murid itu. Terlambat datang di kota raja beberapa hari tidak ada artinya kata. Pek Se, aku tidak hanya hendak pesiar, aku sekalian ingin mengunjungi satu orang. Jikalau demikian, T.E. Chu suka mengiringinya, kata It Heng, tapi dalam hatinya ia mengerutu bahwa Paman Guru ini tidak mau menjelaskannya. Siong San adalah nama lengkap untuk kedua gunung Tai Sit San dan Xiao Sit San digabung satu. Kedua gunung itu berdiri berhadapan, jarak di tengah-tengahnya ada kira-kira 10 li lebih. Di utaranya Xiao Sit San, di bawah puncak Ngoleng Hong, adalah tempat keletakannya kuil Xiao Lim Sye yang kesohor, pusatnya ilmu silat cabang Xiao Lim Pei. Apakah S.U.S.U.S.U.K. hendak bikin kunjungan kehormatan ke Xiao Lim Sye? Tanya Paman Gurunya. Kita kaum imam beda daripada pendeta, untuk apa aku unjuk kehormatan sahut seng Paman Guru sambil tertawa. Aku pun tidak bersahabat kepada ketuanya Xiao Lim Sye. Kita pesiar ke Tai Sit San saja, kalau masih ada tempo, baru kita pergi juga ke Xiao Sit San. Jawaban ini membuat heran pemuda kita. Kaum persilatan yang manapun, apabila mengunjungi gunung Siong San, tidak ada yang tidak lebih dahulu pergi ke Xiao Sit San. Mungkin Paman Guru ini hendak tengok sahabatnya yang tidak mengerti ilmu silat. Untuk mendaki gunung, Paman Guru dan keponakan murid ini bangun dan berangkat. Pagi-pagi matahari baru mulai muncul, kabut memenuhi seluruh gunung, hingga pemandangan sangat indah tampaknya. Sesampainya mereka di tengah gunung, barulah halimun mulai tipis, batara surya tampak semakin nyata. Terdengar suara bercicanya burung-burung, harum semerbaknya bunga-bunga menyambar hidung. Sungguh indah pemandangan alam di sini It Hang memuji. Mereka berhenti sebentar, untuk makan rangsum kering, air selokan gunung yang jernih sebagai air minumnya. Sehabis itu, mereka melanjutkan mendaki. Di Siong San ini terdapat banyak pohon pek yang tua-tua. Pek Sik dan It Hang jalan di antara pohon-pohon pek itu. Sampai mereka lihat sebuah yang sangat besar dan tinggi, besarnya kira-kira dua pelukan orang. It Hang menjadi kagum sekali. Orang-orang yang mengunjungi Tai Sik San memang sangat tertarik kepada pohon ini, Pek Sik terangkan. Katanya ketika Kaisar Han Bu Te E mengunjungi Siong San dia telah menganugerahinya sebagai Tai Chiang Kun, maka selanjutnya pengunjung-pengunjung lainnya menamakan pohon pek ini menjadi Chiang Kun Pek. Andai kata cerita dahulu itu benar, maka usianya pohon pek ini tentunya sudah 2000 tahun, Tai Chiang Kun sama dengan jenderal besar. Chiang Kun Pek sama dengan pohon pek jenderal. It Hang pandang pohon pek istimewa itu, yang cabangnya banyak dan lebat daunnya, tanpa merasa ia tertawa sendirinya. Ia kata, manusia hidup tak lebih daripada 100 tahun, dibanding dengan pohon ini, manusia adalah bayi belaka. Maka itu, kenapa manusia mesti perebuti harta dan nama besar sehingga mempersukar diri sendiri. Selagi It Hang mengucap begitu, pek Sik tarik tangannya. Kau dengar kata paman guru ini dengan perlahan. Seperti ada orang sedang jalan mendaki. It Hang dan paman guru itu segera bersembunyi di belakang pohon pek, dari situ keduanya memasang metu ke arah bawah, dari mana terlihat tiga orang asyik mendatangi dengan berpakaian seragam pembesar negeri, malah satu di antaranya, pemuda kita segera kenali sebagai Kimyewe Chiyahwi Chiyoho, itu komandan dari pasukan pahlawan, pengawal, Kimyewe. Ia jadi haran. Kenapa dia pun ada punya kegembiraan akan pesiar ke sini It Hang menduga-duga. Tapi ia tak dapat menerka lama-lama, karena ia rasakan tangannya Seng Paman guru menyekal tangannya untuk ditarik, dan ia rasakan tangan pamannya itu sedikit gemetar. Ketika itu angin halus menghembus ke arah mereka, maka mereka dapat dengar pembicaraan orang-orang yang mendatangi itu. Li Tai Jin, kata Chiyoho, Kimyewe telah diantar ke kantor Tokbu, dengan begitu tanggung jawab kita telah jadi enteng bukan main. Orang yang disebut Li Tai Jin itu menyahut, putra mahkota segera bakal naik atas tahta kerajaan, aku percaya In Yang Peng dan kafan kawannya tidak akan berani mengganggu Kimyewe pula. It Hang segera duga, orang sedang asyik membicarakan halnya dua Kimyewe atau utusan raja kedua Kimyewe, Shichu dan Li. Rupanya kedua Kimyewe itu sudah lolos dari ancaman bencana. Lalu terdengar orang yang ketiga berkata, Li Tai Jin, malam ini pasti kami bakal tenggak arak kegirangan. Li Tai Jin bersenyum tetapi ia tidak kata apa-apa. It Hang menoleh kepada Paman gurunya, ia terperanjat. Wajah Paman ini tiba-tiba berbah. Tadinya ia hendak bertanya tapi Seng Paman guru berikan tanda dengan goyangan tangan untuk ia berdiam. Sementara itu ketiga orang itu sudah mendekati pohon pek besar. Sukar dicari pohon pek demikian tua tapi masih tetap segar, kata Cioho. Mari kita singgah di bawah pohon. Li Tai Jin itu menghela nafas. Wanita cantik sejak dahulu diumpamakan panglima kenamaan, orang inginkan dia untuk selamanya tidak menjadi tua dan ubanan. Katanya, tidak demikian dengan pohon ini yang dinamakan Tai Chiangkun. Usianya sudah 2000 tahun, namun ia tetap tidak berubah. Sungguh aku kagum. Hai, orang ini paham ilmu sastra, pikir It Hang. Selagi tiga orang itu mulai datang dekat, pek sehendak lompat keluar dari tempat sembunyinya, akan tetapi ia baru berpikir, ia segera dengar suara tertawa bercampur omongan. Yang terbawa angin, datangnya dari bawah gunung. Itulah suaranya orang perempuan. Maka ia urungkan niatnya. Tiga orang itu pun segera berhenti bicara. Suara tertawa dan bicara itu datangnya dari satu nona umur 7 atau 18 tahun, yang mendatangi sambil menuntun satu nona kecil yang umurnya kira-kira 10 tahun lebih, yang jalannya sambil berjingkrak-jingkrak. Lihat, MC Ye, ada orang bocah itu kata ketika ia tampak cioho serta dua kawannya. Suruhlah mereka menyingkir, supaya kita bisa main petak di sini. Ketika itu tangannya Peksik Tojin kembali bergemetar. Orang yang disebut Litaijin itu berumur 40 lebih, Romaniagagah. Dia bertindak memapaki kedua nona itu, terutama si nona cilik. Eh, nona kecil, apa namamu demikian? Dia tanya. Mana ibumu? Kau tidak perlu tahu sahut bocah itu, tapi ia terus menambahkan, aku tidak punya ibu, ada juga bibiku. Si nona pandang Litaijin ini, lalu ia kata pada kawannya, Adik Hoa, jangan ladeni mereka. Mari kita pulang. MC Ye, apakah mereka itu orang-orang berpangkat? Tanya si nona cilik. Bibi kata kepadaku bahwa semua pembesar bukannya orang baik-baik. Baiklah, MC Ye, mari kita pulang, jangan kita ladeni mereka. Nona itu benar-benar tuntun kawannya untuk berlalu. Litaijin itu nampaknya ke susu. Eh, kami bukan orang-orang jahat serunya ajaklah aku pergi menemui bibimu itu. Bibiku tak dapat menemukan kalian jawabnya nona cilik itu. Orang yang ketiga seperti hendak bermuka-muka kepada Litaijin ini, mendadak dia lompat ke kedua nona itu dan menghalau di depan mereka, terus dia tertawa dan berkata dengan ceriwis, Nona kecil yang manis, mengapa kau tidak mau perdulikan kami? Kami bisa ajak kau pesiar di dalam kota, di sana kau dapat bermain dengan gembira. Ia lantas sulurkan tangannya hendak meraba mukanya nona cilik itu. Hai, oh, jangan main-main si Litaijin menyerukan. Kata-kata itu belum habis dikeluarkan, tangannya si nona sudah melayang sebab tangan itu telah mampir di kupinya orang ceriwis itu dengan perdengarkan suara plok. Hampir itheng tertawa bahna lucunya penglihatan itu. Tentulah opsir ini sudah biasa berbuat ceriwis terhadap orang perempuan, ia berpikir. Sekarang dia dapat bagian dari nona ini, itulah pantas. Opsir itu gusar karena dapat persenan tabukan itu. Dia benar orang si ou dan namanya kok cu. Pangkatnya lebih rendah daripada Litaijin itu, tetapi mereka sama bekerja dalam barisan kimiawe. Dia memang gemar minum susu macan dan main perempuan. Ketika tadi dia ditegur seatasannya, dia tidak puas, dalam hatinya dah menggerutu, hektometer, kau berpura-pura alim gaplokan kepada kelipingnya itu mendatangkan rasa sakit. Dia segera gerakan kedua tangannya dan melompat ke depan menubruk nona cilik itu. Si nona tarik minggir nona cilik itu, terus dia siap menyambuti sambaran tangan opsir ceriwis itu. Dia pasang tangannya satu tengkurap dan lainnya celentang. Kok cu gagal, kedua tangannya membentur tangan si nona sampai ia terdorong mundur tiga tindak ke belakang. Hi apakah kau berniat berkelahi tegurnya si nona? Kok cu bertambah gusar. Dia adalah Hau Chiawi. Komandan muda, dari Kimiawiye, murid Kunlunpei, namanya terkenal juga dalam dunia rimba persilatan, tapi sekarang dia tak dapat lolos dari gaplokan satu nona, juga kena ditolak hampir roboh, dia bukan main malunya. Ha, kau hendak melayani aku berkelahi dia membentak. Dia malu akan hilang muka. Bukannya aku yang hendak tempur kau, tetapi kau yang hendak serang aku si nona baliki. Aku tidak peduli siapa kok cu membentak pula. Sekarang aku tidak dapat menyudahkannya begitu saja. Tadinya Lita Ijin niat mencegah, tapi segera ia ingin menyaksikan kepandainya si nona untuk ketahui nona itu muridnya orang yang ia maksudkan atau bukan. Maka ia terus berkata, kalau kalian mau berkelahi, mari disinilah. Di sini tempatnya lapang. Si nona nampaknya tidak senang. Walaupun kalian bertiga maju semuanya, aku tidak takut katanya dengan Jumawa. Ia terus bawa si nona cilik ke sebuah batu besar tidak jauh dari situ. Kau duduk di sini menonton. Jangan kau pergi ke mana-mana. Nona cilik itu tertawa, ia tepuk-tepuk tangan dengan riang gembira. Bagus. Aku diang menonton saja serunya. Ncie kau harus dapat robohkan mereka. Si nona tidak menjawab, dia hanya lompat mencelat ke depan pohon pektaik ciangkun itu di mana terdapat sebidang tempat yang agak besar juga. Hayo, kau kemari ia memanggil seraya melamaikan tangannya. Mukanya Ong Kok Cu menjadi merah karena sangat murkanya, tanpa mengucap sepatah kata ia terima tantangan itu. Dengan satu lompatan pesat ia hampiri si nona. Nyata ilmu enteng tubuhnya dia kalah daripada si nona. Cioho segera memperingatkan, Saudara O jangan sembrono. Nona itu adalah seorang ahli. Tapi Kok Cu tidak memperdulikannya. Sambutlah serunya, begitu lekas ia datang dekat kepada si nona tangan kanannya membarengi menyambar muka orang. Nona itu mundur sedikit, tapi berbareng dan sebat ia membabat lengan orang. Bagus seru Kok Cu sambil menangkis dengan tangan kirinya sedang tangan kanannya, sesudah ditarik pulang sedikit diteruskan untuk menjambak muka si nona. Itulah pukulan Kim Lyong Tam Jiao atau naga emas sulur cengkeramannya, salah satu jurus dari Lyong Heng Sipat Si Ye, delapan belas jurus jalan naga, dari Kun Lun Pei. Tapi jambakan ini mengenai sasaran kosong. Nona itu sudah berkelit sambil menangkis, akan dengan tangan kanannya balas menyerang iga kiri orang ceriwis itu. Kok Cu mengelak dengan meringkas tubuh, ia dapat tolong diri. Selagi lawan berkelit, tangan kirinya si nona sudah menyambar pula ke dada. Orang si O itu terkejut, ia berdongko untuk terus lompat mundur, tapi dia kalah sebat, pundaknya kena tersambar juga hingga bersuara, dia terhuyung mundur dua tindak. Sungguh berbahaya, keluhnya di dalam hati. Ia bersyukur hanya terhajar pundaknya kalau dadanya, hebat bukan main. Karena ini, ketika ia maju pula, tidak berani lagi ia memandang enteng nona itu. Ia melanjutkan bersilat dengan Liong Heng Sipat Sia itu, yang kemudian diubah menjadi Rehau Kun, silat harimau hitam. Ia menjaga diri berbareng menyerang, ia bisa mendesak. Maka kemudian, walaupun si nona mahir ilmu enteng tubuhnya, ia jadi seimbang kepandainya. Sampai di situ, si nona juga mengubah caranya bertempur. Sekarang ia berloncat-loncat dan berputaran di sekitar dirinya Owu Kok Chu, sewaktu-waktu ada lowongan, baru ia menyerang. Repot juga pahlawan itu, yang kalah gesit ia tidak lagi sempat menyerang, bahkan untuk menjaga diri pun ia sudah sibuk sekali. Tidak heran, beruntun dua kali, ia rasakan pula tangannya si nona. Untung baginya kedua-duanya serangan itu tidak berbahaya. Hanya sekarang seluruh tubuhnya telah bermandikan peluh. Si Lita Ijin saksikan kawannya yang telah kewalahan itu. Saudara Chio, pergi kau gantikan saudara Owu, katanya. Tapi jangan kau lukai nona itu. Chio Ho sudah lantas maju. Dengan satu lompatan, ia sudah lantas berada di tengah-tengah di antara dua orang yang sedang bertempur itu, lalu ia gerakan kedua tangannya ke kiri dan kanan, dengan tipu silat Taima Kueco. membawa kuda pulang ke kandang. Tangan kirinya menarik Kocu ke damping, tangan kanannya menolak mundur si nona. Jikalau mereka bertempur satu sama satu, mungkin Chio Ho tidak sanggup lawan si nona, tetapi ia mempunyai latihan lewekang yang baik, maka kedua tangannya sangat kuat. Kuda-kudanya pun kuat sekali, ia menginjak lantai sampai bisa meninggalkan tapak kaki. Nona itu tertolak mundur, tetapi ia berani dan adatnya keras pula. Bagus dia menantang. Hayo, maju kalian semua sudah lah, Nona Sili Taijin berkata. Kita ada orang. Orang sendiri. Bukankah gurumu seorang siho? Nona itu heran hingga ia mengawasi dengan ternganga. Sili Taijin itu bersenyum. Sekarang marilah antarkan aku menemui bibimu kata pula si Taijin ini sambil bersenyum. Suara itu baru saja berhenti, dari atas gunung kelihatan seorang berlari-lari turun sambil berseru dengan bengis, kau masih datang pula kemari. Apa kau mau? Nyata orang itu adalah satu Niekow, pendeta perempuan, dari usia kira-kira 40. Melihat pendeta itu, Li Taijin lari menghampirinya. Ah, mengapa kau cukur rambutmu menjadi Niekow? Tanyanya. Niekow itu tidak menjawab, ia hanya ulurkan tangan kiri dan kanan kepada si Nona dan Nona Cilik. Di dunia ini ada banyak orang busuk, mari kita pulang katanya. Sedikitpun ia tidak pedulikan Taijin itu. Sili Taijin maju lagi beberapa tindak. Eh, apakah kau tidak bisa dengar beberapa patah kata dari aku? Dia tanya. Niekow itu ragu-ragu. Kau bicaralah katanya kemudian. Taijin itu tertawa. Bicara banyak kan toh boleh katanya. Niekow itu mengawasi, mukanya keren. Li Taijin itu lantas berkata, Adik hee, dulu aku salah, maka sekarang aku datang untuk sambut kau pulang. Hektometer mengejek si Niekow. Ada sangkutan apa lagi di antara kau dan aku? Kau pangku-pangkatmu, aku tetap menjadi pendeta. Jangan kau gerecoki aku. Tahukah kair, bahwa putra mahkota akan segera menjadi kaisar kata si Li Taijin itu. Itu pun tidak ada hubungannya dengan aku. Kau tahu aku adalah orang kepercayaannya putra mahkota. Asal aku minta jabatan di luar kota raja, segera aku akan jadi satu congpeng, atau mungkin satu jeneral. Itu waktu kau jadi nyonya berpangkat tinggi, congpeng sama dengan brigadir jeneral. Mukanya Niekow itu merah padam dan pucat bergantian. Kau toh sudah punyakan nyonya besarmu sendiri dia. Menegur. Jikalau kau banyak omong lagi, jangan katakan aku tidak memandang-mandang lagi. Li Taijin itu masih tertawa. Tidak heran kau gusar, katanya dengan tertawa pula. Kau tidak tahu bahwa Owusie sudah menutup metu dengan belum meninggalkan seorang anak pun. Rumahku tetap rumahmu. Niekow itu tertawa dingin dan menunjukkan romen bengis. Pergi dia mengusir. Pada empat belas tahun yang lalu, karena kau temahai uang dan pangkat, kau telah sia-siakan aku. Itulah kehendak ibuku, berkata Li Taijin. Aku tidak bersangkut paut. Tetapi aku bukannya manusia rendah. Kau harus bertanggung jawab. Meski demikian, umpama kau tidak mau ingat lagi sebagai suami istri, kau harus ingat kepada si Sin, anak kita, kata Li Taijin itu. Tubuhnya Niekow itu bergemetar. Ia sudah memutar tubuh tapi ia balik kembali. Bagaimana dengan anak Sin itu tanyanya? Dia sedang tunggui ibunya pulang, Niekow itu tertawa dingin, ia mengejek pula. Apakah kau sangka aku tidak tahu keadaan dalam rumahmu? Katanya dengan bengis. Si Sin tidak tahan terhadap kebengisan ibu tirinya, dia sudah minggat. Apakah kau ingin aku beritahukan di mana adanya si Sin sekarang? Mukanya si Li Taijin menjadi pucat. Bagus runya, yang tiba-tiba lompat berjingkrak. Benar-benar kau lah yang telah sambut dia. Nah, kau lihatlah Niekow itu mengejek dengan tertawa dinginnya. Satu kali saja aku mencoba, aku telah berhasil. Kau telah diuji. Sebetulnya kau datang untuk anakmu itu. Hektometer, segala pangkat nyonya besar. Fui. Lekas pergi. Akan tetapi si Li Taijin justeru maju merangsek. Aku inginkah semua, ibu dan anak pulang bersama. Serunya. Niekow itu berdiri tegak, sikapnya sangat dingin. Si Sin tidak ada di sini katanya, setelah Taijin itu datang mendekati. Habis, di mana adanya di atanya Li Taijin itu. Niekow itu tidak ambil pusing, ia dam saja. Kalau begitu, mari kau ikut aku pulang Li Taijin. Berteriak. Masih Niekow itu diam saja. Bagus kata Taijin itu. Aku tahu kau masih tetap menyintai binatang Shiliong itu. Tapi dia tidak cinta padamu. Ngaco belau membentak si Niekow, dan tangannya segera melayang. Satu tabokan mampir di pipinya si Taijin, sama seperti kokcu tadi. Hai, perempuan galak bentaknya Li Taijin, ia ulurkan tangannya hendak menjembak. Niekow itu berkelit dengan memutar tubuh, lalu ia balas menyerang. Li Taijin mengempeskan perutnya untuk menghindarkan diri dari serangan. Aku sudah mengalah, katanya, tetapi kau tetap tidak insyaf. Benar-benar gak menyerang dua kali beruntun, dengan tangan kiri dan kanan. Serangan itu hebat, tetapi si Niekow dapat mengelakkan dirinya. Kau mau berlalu atau tidak, bentaknya pendeta wanita itu, sambil menyambuti serangan untuk digaet. Li Taijin itu membebaskan tangannya. Suami istri berkelahi, kita ditertai orang kata dia. Tapi si Niekow sedang murka, ia menyerang berulang. Ulang, hingga si Li Taijin mesti mundur terus. Chiyoho tidak berani maju membantui. Segera juga Li Taijin telah mundur sampai di pohon pek yang besar itu. Kembali si Niekow menyerang secara hebat, hingga Li Taijin mesti berkelit mundur ke belakang pohon, tapi berbareng dengan itu, pek si Tojin lompat keluar dari tempat sembunyinya sambi dengan tangan kirinya menekan pundak si Taijin ini hingga tertolak ke samping. Ketika Niekow itu tampak imam ini, dia kaget berbareng girang. Koko serunya. Nyata ia pun heran. Kapan kau datang baru saja, sahut pek si Tojin. Memang, Niekow itu adalah adiknya imam dari Butong San ini. Dia adalah orang shiho namanya Kiai Hei Hei. Pada 20 tahun yang lalu, semasa masih gadis, dua keluarga meminang Kiai Hei Hei. Kedua keluarga itu sama tersohor dalam kalangan rimba persilatan. Keluarga yang pertama adalah Leong Xiaowin dari Ngobi Yee Pei. Dan keluarga yang kedua adalah Li Taijin ini, yang sebenarnya bernama Li Tianyang. Kedua keluarga itu pun bersahabat kekal dengan keluarga Ho, hingga ayahnya Kiai Hei Hei tidak dapat memilihnya, akhirnya dia serahkan pemilihan kepada puterinya sendiri. Waktu itu Nonah Ho baru berumur 17 tahun. Ia lihat Li Tianyang lebih cakap dan gagah romannya, ia pilih pemuda sili itu. Segera ternyata Tianyang berambekan keras untuk peroleh pangkat. Maka setelah menikah, ia berangkat ke kota raja. Ia mengerti ilmu silat dengan baik, juga pandai surat, di kota raja ia dipenujui satu jenderal pangkat Kiai Kiai Chiangkun, yang hendak ambil ia sebagai mentu. Tianyang masih ingat kehormatan dirinya, ia tidak lantas terima lamaran itu, ia kasih alasan hendak pulang dulu untuk dapatkan perkenan dari orang tuanya. Sepulangnya ia telah lantas ambil ketetapan. Yaitu ia anjurkan ibunya untuk ceraikan istrinya itu. Suami istri itu sudah dikaruniai satu anak lelaki umur tiga tahun. Pek Sehtojin masih belum jadi imam, dia telah pergi pada keluarga Li untuk cegah perceraian itu. Ia memperingatkan bahwa mereka sudah menikah banyak tahun, sudah punya anak juga, janganlah mereka sampai bercerai. Pihak Li berkeras hendak bercerai juga, maka dalam gusarnya Pek Sehtojin lantas bikin putus perhubungan persenakan dengan keluarga Li itu. Empat belas tahun telah berselang. Litian yang di dalam kalangan Kim Yewee telah menjadi Chiawi, komandan. Di lain pihak, tentang Leong Xiaowin tidak ada kabar ceritanya. Kieee, setelah diceraikan, lalu pergi ke Taishitsan akan ikut gurunya. Pada tujuh tahun yang lalu, gurunya itu meninggal dunia. Karena berduka dan tawar hatinya, sedang ia pun sudah biasa dengan penghidupan tenteram di atas gunung, Kieee lantas menggundulkan rambutnya menjadi pendeta. Sampai terjadinya pertemuan hebat seperti di atas. Litian yang terkejut melihat adanya Pek Sehtojin, ia ternganga sampai sekian lama, barulah sesaat kemudian ia sadar akan dirinya. Toh aku, kebetulan ia berseru. Tolong kau bujuki Kieee, imam itu nampaknya meneluh. Inilah urusan kau. Berdua, aku tidak perlu membujuki istrimu, dia jawab. Pada empat belas tahun yang lalu, aku Tutet sudah beri nasihat padamu. Litian yang malu sampai ia diam bengong bagaikan patung. Sampai di situ, Tutet Heng juga lompat keluar. Melihat anak muda ini, Chio Ho maju memberi hormat. Chiu Kong Chiu ia memanggil. Terus saja ia cekal tangannya pemuda kita untuk diajak pergi dari depan suami istri dan ipar yang sedang bercidra urusan rumah tangga itu, yang membuat ia likat. Chio Chiawi, kata Yit Heng, sekarang aku adalah seorang pemburon, apakah kau hendak tangkap aku untuk dibawa ke kota Raja Chio Ho? Putera Mahkota justru sedang pikirkan kau katanya. Sekarang kau bukan lagi pemburon. Sekarang Seri Baginda sedang sakit, keadaannya berat, maka sejak dua bulan yang lalu, Putera Mahkota sudah mewakilkan pegang kendali pemerintahan. Juga Likim Che dan Chiu Kirm Che telah lolos dari bahaya, sekaburnya mereka dari rumahmu, mereka menuju ke Provinsi Ho Olam di mana mereka menumpang tinggal di rumahnya pembesar yang urus penjagaan gili-gili sungai. Dari sana mereka kirim kabar rahasia kepada Putera Mahkota, memberitahukan bahaya yang telah mengancam mereka. Putera Mahkota sudah memegang pemerintahan, dia lantas memberi perintah mengurus perkara itu, maka Giesu yang menyamar jadi Kim Che itu sudah lantas ditangkap dan dipecat. Pahlawan Indian Peng juga telah ditangkap, hingga perkara meremit kepada Taikam Gui Tiong Hian. Tapi Gui Tiong Hian yang mengepalai Tong Chiang, pengaruhnya besar, Putera Mahkota tidak ingin bentrok dengan dia selagi ia belum naik secara resmi atas tahta, maka urusan itu ia simpan tunda dahulu. Sekarang Putera Mahkota sedang mengumpulkan orang-orang gagah dan pintar, terutama ia sangat pikirkan kau. Ketika aku bersama Li Chiawi diutus melindungi kedua Kim Che pulang, aku dipesan untuk sekalian dengar-dengar kabar perihal kau. Aku memang hendak pergi ke Kota Raja untuk menghadap Putera Mahkota, It Heng memberitahukan. Karena kalian sedang melindungi Kim Che, Eee, aku tidak mau jalan sama-sama kalian. Kalau nanti kita bertemu di Kota Raja, pun sama saja, Chioho kata. Justeru itu mereka dengar bentakannya si Niekow, hayo pergi. Rupanya tidak ada perdamaian di antara suami istri itu, malah suami yang hendak rujuk itu telah membuat bekas istrinya jadi gusar pula. Ketika It Heng menoleh, ia lihat Litian yang sedang meringis dan berkata dengan penasaran, baiklah, sampai nanti kita bertemu pula. Kita telah putus perhubungan untuk selamanya, jangan kita saling bertemu pula. Hoki Eee membentak. Litian yang menghela nafas, lantas ia gapaikan Chioho dan kawannya untuk diajak pergi. Seberlalunya ketiga orang itu, It Heng menghampiri si Niekow, untuk belajar kenal. Si Nona pun telah menghampiri Niekow itu, di samping siapa ia berdiri, sedang si Nona cilik duduk di pangkuannya Pek Setojin. Kau panggil dia yang kutu kata si imam pada bocah itu seraya tunjuk It Heng, kepada siapa terus ia tambahkan, kau belum pernah lihat anak perempuanku, bukan? Ia tunjuk si Nona. Dia adalah Gokhoa. Dan ini, ia empu si Nona cilik untuk diangkat, adalah Hokhoa. Hokhoa, dengan kegembiraannya satu bocah jelita, lantas saja memanggil, Engkotu Gokhoa sebaliknya merasa likat, ia memanggil dengan perlahan dan sambil tunduk juga. Menampak itu, Pek Setojin tertawa tergelak-gelak. Imam ini, yang asalnya Si Ho telah punya dua anak. Keduanya perempuan, ialah Gokhoa yang sudah berumur 18 tahun, dan Lokhoa baru 10 tahun. Belum lama Lokhoa dilahirkan, ibunya menutup mata, maka Pek Seto. Titipkan kedua puterinya itu kepada adik perempuannya, Niyekou, yakni bekas istri yang disiasia oleh Lita Ijin Lityan yang itu. Penitipan itu sehingga kini telah berjalan kira-kira 10 tahun. Selama itu, setiap satu atau dua tahun tentu-tentu Pek Setojin menyambangi kedua puterinya itu di Taisitsan ini pun sebabnya kenapa kali ini si imam ajak It Heng mendaki gunung itu. It Heng belum pernah diberi keterangan, tidak aheran ia tidak mendapat tahu, hingga ia menduga-duga siapa yang paman guru ini niat kunjungi. Di samping mengunjungi anaknya itu, Pek Setojin masih punya satu maksud lain. Ia sebenarnya sangat penuju kepada It Heng, yang selain murid berbakat dari tingkat kedua, pemuda itu pun cakep dan pintar, hingga ia bercita-cita merangkapkan jodohnya dengan Gokhoa, putri pertama itu. Uyeiap Tojin ketahui niat adik seperguruannya itu, maka di waktu bicara kepada It Heng tentang Giyokloset, dia sebenarnya hendak cari tahu hatinya keponakan murid itu perihal cita-cita hidupnya. Gokhoa, kata Pek Sek sambil tertawa, setelah ia perkenalkan kedua anaknya pada It Heng, Su Hengmu ini bukannya orang luar, tak usahlah kau berpegang teguh kepada adat istiadat. Su Hengmu ini mengerti baik ilmu silat dan surat, segala apa yang kau belum tahu, kau boleh dengan merdeka menanyakan kepadanya. Gokhoa masih likat, ia dalam saja. Sekarang mari kita pergi ke kuil, mengajak Pek Sek kemudian. Kie-e-e, yang sekarang pakai nama suci Cui, lantas ajak kakaknya itu serta It Heng pergi ke kuilnya, karena sejak sucikan diri, ia telah dirikan sebuah kuil sendiri. Sesampainya di kuil, Cui silakan It Heng duduk. Tapi Pek Sek lantas berkata, biarlah mereka yang sesama tingkat main-main sendiri. Gokhoa lantas ajak It Heng pergi melihat-lihat seluruh kuil bibinya itu, kemudian mereka duduk beristirahat di bawah sebuah pohon Pek Tua. Mereka duduk berhadapan. Sekarang si Nona tidak lagi likat dan malu-malu seperti semula. Mereka bisa bicara dengan leluasa. Si Nona lantas tuturkan nasib Kie-e-e, Seng Bibi, yang jodohnya sangat buruk itu. Begitulah nasib buruk seorang wanita, kata Nona ini kemudian sambil menghela nafas. Kenapa kau berpendapat demikian It Heng tanya, ia bersenyum. Bukankah itu karena kebetulan saja Cui Sutai telah dapatkan suami yang tidak bijaksana? Justeru itulah kata si Nona. Sejak dahulu umumnya wanita mengandal kepada pria. Siapa dapatkan suami yang baik untunglah dia apabila sebaliknya, celakalah dia seumur hidupnya. Bibi seorang yang cantik dan ilmu silatnya pun mahir, akan tetapi sekarang dia cuma menjadi temannya pelita dan Buddha, seumurnya dia akan hidup menyendiri di pegunungan ini. Sebenarnya tak usah Sutai terlalu berduka karena suaminya yang buruk itu, It Heng berkata pula. Benarlah. Meskipun suami istri yang tadinya menyinta satu pada lain, bukannya tak mungkin jodohnya bisa berubah juga, Gokhoa kata. Kita dapat sebutkan Suma Siang Jie dan Tubun Kun sebagai contoh. Tidakkah mereka itu yang satu cantik dan yang lainnya cakap serta saling menyinta satu pada lain? Akan tetapi setelah Tsubun Kun lanjut usianya, Suma Siang Jie telah berubah juga hatinya. Syukur Tsubun Kun telah membuat syair pektaugim, syair nyanyian kepala putih. Sama dengan usia tua, yang membuat hatinya Suma Siang Jie berubah pula. Dan Suma Siang Jie pun membuat syair pula, ialah Tiang Bun Hau sehingga mereka mengin syafi kesengsaraan hati yang satu terhadap yang lainnya. Mendengar ini, It Heng tiba-tiba ingat kepada Gio Kloset. Ia percaya, dari mulutnya Gio Kloset tidak nanti keluar kata-kata kesengsaraan wanita itu. Ho Gokhoa halus budi pekertinya, kata-katanya teratur, sikapnya toapan ilmu silat dan ilmu suratnya pun cukup, akan tetapi entah bagaimana, di matanya It Heng, Gokhoa masih banyak kekurangannya. Tidak demikian si Raksasi Kemala, walau nonalian itu kadang-kadang berlaku telengas. Pek Se To Jin pasti tidak dapat bade atau ketahui apa yang terkandung dalam hatinya It Heng, maka ketika ia habis omong-omong dengan adiknya dan ia keluar, bukan main girang hatinya menampak pemuda itu serta puterinya duduk berduaan berhadapan tengah mengobrol dengan asik sekali. Kita sudah ketahui bahwa Pek Se To Jin tidak memikir untuk membuat kunjungan ke gunung Siawesitsan akan tetapi keesoknya pagi, Chuhui Sutai telah terima dua surat undangan dari Cun Seng Siansu yang menjadi Ham Si Ye, pengurus kepala, dari kuil Siawim Si Ye dari Siawesitsan Siawesitsan itulah ada undangan untuk si Niekou serta Pek Se To Jin. Chuhui tertawa dan kata, hebat pendengarannya Siawim Ham Si Ye. Baru satu hari Koko datang, dia sudah mendengarnya. Chuhui, yang tinggal di puncak Tai Sitsan, yang berdampingan dengan Siawesitsan, memang bersahabat dan kenal baik pendeta-pendeta dari Siawim Si Ye walaupun mereka berlainan jenis kelaminnya. Ketika ketua kuafat, pihak Siawim Si Ye juga mengirim utusan menyatakan bela sungkawa, kata Pek Esok. Maka sudah selayaknya saja, hormat dibalas hormat juga. Marilah kita pergi memenuhi undangan itu, lalu ia kata pada It Heng, kau adalah bakal ketua Butong Pei, baiklah kau gunai ketika yang baik ini untuk belajar kenal kepada tetua dari Siawim Si Ye. It Heng suka ikut paman gurunya ini. Jarak di antara Tai Sitsan dan Siawesitsan hanya 10 li lebih, maka baru jalan kira-kira setengah jam, Chuhui Sutai bertiga sudah lantas sampai di Siawim Si Ye, yang terletak di kaki puncak Ngoleng Hong, di utaranya Siawesitsan, di mana terdapat banyak pagoda batu, hingga kuil Siawim Si Ye itu bagaikan terkurung hutan pagoda. Kita harus ketemui dahulu Tia Kek Cheng untuk memberitahukan kedatangan kita, kata Pek Sek pada dua kawannya, Tia Kek Cheng sama dengan pendekat tukang melayani tetamu. It Heng Manggut. Begitu lekas ketiganya sampai di muka kuil, mereka lantas dengar suara berisik. Pintu kuil tertutup rapat, rupanya dikunci. Suara berisik datangnya dari dua orang tua, yang duduk di atas batu di muka pintu. Mereka ini sedang mencaci kalang kabutan. Hai, Keng Beng tua bangka kepala gundul, jangan kau banyak lagak demikian masih terdengar suaranya seorang tua. Kau memang kepala suatu partai akan tetapi kau harus ketahui, bahwa kami pun bukannya orang yang tidak mempunyai asa usul. Aku lihat kau kaum Siawim Pei, cuma besar namanya saja, nama kosong belaka kata orang tua yang lainnya. Jikalau kau benar-benar mempunyai kepandayan tinggi, kenapa kau tidak sudi adu kepandayan dengan kami? It hang heran sekali. Kenapa orang ada demikian berani, malah sangat kurang ajar dengan menantang berkelai? Harus diketahui, Siawim Pei dan Butong Pei adalah kedua partai terbesar di zamannya itu, bahkan di dalam hikayat, Siawim Pei jauh terlebih tua. Butong Pei hanya menang lebih banyak anggautannya sedang dalam halnya murid-murid yang pandai, pihak Siawim Pei lebih banyak. Maka siapakah dua orang tua ini, yang nyalinya demikian besar? Kedua orang tua itu lihat ada orang-orang mendatangi, mereka lompat bangun dari tempatnya bercokol dan menghampiri, wajah mereka ramai dengan senyuman. Cuhui nampaknya acuh tak acuh terhadap kedua orang itu. Menampak sikap adiknya, pek Siawim Pei juga ikut tidak maulah deni kedua orang itu, yang ia anggap sangat tak tahu adat. Dua orang tua itu agaknya kecele, tetapi mereka masih maju terus, kali ini mereka menghampiri It hang. Engkau kecil, tegur mereka, apakah kau datang berkunjung kepada Siawim Sie? It hang menjawab dengan anggukan kepalanya. Satu antaranya perdengarkan suara menghina dari hidungnya. Sebenarnya kau tidak perlu berkunjung kemari kata dia. Di dalam Siawim Sie, kecuali kengbeng tiang loko seorang, yang dapat diajak bertanding, yang lain-lainnya semuanya tidak ada artinya. Untuk keperluan apakah dari tempat jauh-jauh kau datang kemari It hang heran bukan main. Aku mohon tanya Sia dan nama besar dari L.O.C.Y.A.M.Puei ya tanya. Ia ingin ketahui siapa adanya orang-orang yang bernyali besar ini. Orang tua itu perdengarkan pula hinaannya, H.R.A. Namaku katanya. Sekalipun aku menyebutkannya, kau pasti tidak ketahui. Di zaman ini, mereka dari golongan muda hanya tahu namanya Siawim Pei dan Butong Pei, sedang sebenarnya mereka melainkan dengar nama belaka. Tentang kami orang-orang tua, yang tidak sempat mendirikan partai, tentu mereka tidak tahu atau mengenalnya. Terus terang aku katakan, andaikan Butong Ngolo ada di sini, mungkin mereka akan mengaku dirinya adalah yang termuda terhadap aku.